Api keemasan yang menyilaukan membubung, membawa gelombang panas ke bagian dalam gletser yang dingin dan suram. Meskipun nyala api emas itu menyilaukan, Yong Ye dan yang lainnya dapat melihat dengan mudah melalui nyala api itu. Mereka melihat kipas api emas yang terbuat dari 70 api emas di tangan Zhang Fan. Dalam sekejap, esensi, ki, dan jiwa Zhang Fan terkondensasi hingga ekstrim. Aura yang kuat meledak, dan patung Dharma gagak emas tiba-tiba muncul. Suara gagak bergema di seluruh bagian dalam gletser. Seolah-olah gletser yang telah ada selama bertahun-tahun akan runtuh. Tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa dia telah menaikkan Golden Sun flamenya ke puncak. Ketika dia menyerang, itu pasti akan mengguncang bumi. Untuk sesaat, Yong Ye dan yang lainnya menahan nafas, takut mengganggu Zhang Fan. Zhang Fan memang siap melancarkan serangan habis-habisan dalam sekejap. Setelah melihat bola es ini, dia tahu bahwa jika dia ingin memecahkannya dan mencairkannya untuk menghadapi peti kristal di dalamnya, dia akan mencairkannya seketika dengan api yang sangat kuat, atau perlahan-lahan mengikisnya sedikit demi sedikit. Dia memilih pilihan pertama, karena pilihan kedua akan memakan waktu terlalu lama dan menguras terlalu banyak energinya. Meskipun mereka berdelapan tampaknya berada di perahu yang sama, hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka rencanakan. Jika dia menghabiskan terlalu banyak energi, orang-orang ini tidak akan keberatan membunuh salah satu pesaing mereka di sepanjang jalan. Kalau saja dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Diam-diam mengingatkan Taoiseku agar berhati-hati, Zhang Fan lalu mengambil nafas dalam-dalam dan melambaikan kipas api emas di tangannya seperti pasir yang telah tergenang selama berabad-abad. Ledakan Dalam sekejap, dia mengaktifkan kekuatan matahari sejatinya, dan api matahari emas di kipas api emas dan gagak emas melepaskan kekuatan terkuat mereka. Saat kipas api emas mencapai ujungnya, api matahari emas tak terbatas menyembur keluar dan berubah menjadi gagak emas berkaki tiga, yang terbuat dari api matahari emas murni, dan menukik ke atas dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Jurang tak berujung memang tidak memiliki batasan pada serangan non-fisik. Satu-satunya hal yang dapat dilawannya adalah harta karundharma. Gagak emas sangat cepat. Gagak itu melesat dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di atas bola es. Mendesis Kebanyakan orang di sekitar menghela napas dingin. Di mata mereka, wajah mereka langsung diwarnai dengan cahaya kemasan. Selain warna emas yang cemerlang, tidak ada yang lain. Perasaan ini seperti terpapar terik matahari dan menatapnya dalam waktu lama. Mulai dari kulit, mata, hingga jiwa, semuanya terbakar. Serangan yang sangat mengerikan. Meskipun mata mereka dipenuhi cahaya kemasan, indera ketuhanan mereka tidak terpengaruh. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa sebagian besar perhatian mereka telah terali dari bola es ke Zhang Fan pada saat itu. Sebagian besar dari ketujuhnya seperti ini. Meskipun mereka telah lama mendengar reputasi Zhang Fan dan secara pribadi merasakan kekuatannya dari auranya, semua itu tidak sejelas serangan yang jelas ini. Api mengerikan yang bahkan dapat membakar langit sama jelas dan langsungnya dengan serangan ini. Leluhur tua berambut merah, iblis semoku, dan yang lainnya awalnya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang, pendapat mereka telah berubah total, dan mereka menjadi lebih waspada. Jika ini terjadi di lain waktu, bukanlah hal yang baik untuk membuat para kolaborator sementara ini waspada. Namun, kali ini, ceritanya berbeda. Zhang Fan tahu bahwa bagi mereka, nilai terbesarnya adalah saat ini. Selama proses pencairan bola es, jika dia tidak menunjukkan kekuatannya untuk menghalangi orang lain, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Hanya dengan membiarkan mereka yang punya motif tersembunyi memahami risiko menentangnya, mereka dapat menghindari hal ini dan melanjutkan rencana dia dan Penatu Adabey. Ceritanya panjang, tetapi segala macam pikiran melintas dalam benaknya dalam sekejap mata. Pada saat ini, bola es yang menyegel tubuh Earth Perfected Immortal telah berubah menjadi bola api sungguhan. Api matahari emas yang menyala-nyala menempel pada bola es seperti belatung yang menempel pada tulang. Tiba-tiba membumbung tinggi, dan titik tertinggi api itu tingginya tidak kurang dari 100 kaki. Itu seperti api unggun besar di kehampaan abis. Di antara bola api raksasa ini dan Zhang Fan, ada semburan api keemasan yang lebarnya lebih dari 10 kaki, menghubungkan keduanya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak lagi peduli dengan hal lain. Pikirannya tiba-tiba menjadi fokus, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jika bukan karena seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tidak dapat dilihat dengan jelas, orang-orang pasti akan menyadari bahwa alisnya tanpa sadar telah berkerut. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Sang dewa bumi yang sempurna, orang nomor satu di alam semesta, sungguh tidak bisa diremehkan. Meskipun Zhang Fan tidak pernah meremehkan orang besar yang begitu terkenal, dia tidak menganggap bola es ini terlalu serius. Bagaimanapun, situasi Lu Yu tidak begitu baik saat itu. Selain itu, Golden Sun Flame milik Zhang Fan hampir menjadi api teratas di dunia. Dengan vitalitas yang tak terbatas, tampaknya ia memiliki keunggulan terhadap kekuatan yang ditinggalkan oleh Earth Perfected Immortal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah serangan percobaan pertama, dia mengerutkan kening dan diam-diam mengaguminya. Lapisan es tebal di permukaan bola es itu bukanlah es mistik biasa, dan tingkat kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sulit dipahaminya. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara api unggun biasa dan api sama di sejati. Jika dia memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Lu Yu, dia tentu akan mampu menerobosnya dengan cara biasa. Namun sekarang, itu akan jauh lebih sulit. Meskipun dia mengerutkan kening sejenak, Zhang Fan tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dengan sihir api miliknya, tidak banyak penguasa dao di alam transformasi ilahi yang dapat melampauinya. Jika dia tidak dapat melakukannya, hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat melakukannya. Mengikuti semburan api emas di antara dirinya dan bola api, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam lagi. Dia tidak tahu kapan, tetapi cabang pohon fusang sudah ada di tangannya yang kosong. Wujud Dharma gagak emas, kipas api emas, dan dahan pohon fusang bekerja sama, lalu api emas penghancur yang tak berujung meledak. Ledakan. Wujud Dharma gagak emas matahari agung bergerak, seolah-olah telah diberi kehidupan dan jiwa. Ia berkokok dan mengepakkan sayapnya. Aliran api emas itu tiba-tiba terputus. Bukan karena kehabisan tenaga, tetapi karena semua tenaga itu telah melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap dan mengenai bola es itu. Aduh! Suara gagak yang memekakan telinga menggetarkan energi spiritual di langit meledak. Kemudian, hantu gagak emas berkaki tiga muncul di bawah bola es, mengembun menjadi api, dan menari. Dalam sekejap, ia berputar di sekitar bola es dan menyapu setiap inci ruang di permukaan bola es. Seperti bintang jatuh, ia menyilaukan sesaat, lalu kembali sunyi. Dari lahirnya Golden Crow yang berapi api, hingga berputar ke atas, hingga menghilang seperti gelembung, hanya dibutuhkan dua hingga tiga kali nafas. Setelah jangka waktu ini, kobaran api yang berkobar dan ganas itu tampaknya telah padam dalam sekejap, menghilang dari permukaan bola es. Bagian dalam gletser yang awalnya terang kembali menjadi gelap. Karena cahaya kemasan yang menyilaukan, semua orang tidak terbiasa dengan kegelapan dan tidak dapat melihat situasi bola es dengan jelas. Bagaimana? Peri Singlan bertanya dengan gugup, apakah berhasil? Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan terakhir. Jika tidak berhasil, akan sangat sulit untuk memikirkan metode yang lebih kuat. Kegagalan sudah di depan mata. Tak seorang pun bisa menerimanya. Tak seorang pun menjawab. Hanya beberapa pasang mata yang bersinar dengan cahaya ilahi, seolah-olah mereka dapat melihat menembus segalanya dan melihat kebenaran. Tak lama kemudian, suara desahan lega langsung terdengar di gletser yang tiba-tiba menjadi tenang itu. Selesai. Zhang Fan juga menghela nafas lega. Dia mengambil kembali wujud Dharma dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Setelah beradaptasi dengan kegelapan di gletser, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa bola es yang mengambang di jurang telah menyusut jauh dibandingkan sebelumnya, dan terus menyusut dan mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Api sudah tidak ada lagi, tetapi melihat keadaan bola es itu, bola es itu seperti terus-menerus terkena terik matahari. Air es yang mencair jatuh seperti hujan. Kalau saja kedalaman jurang itu tidak tak terduga, suara tetesan air pun bisa terdengar. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk berbicara. Mereka diam-diam menyaksikan bola es itu menyusut, semakin dekat dan dekat dengan peti mati kristal di bagian tengah, dan semakin jelas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan Golden Sun Flame yang telah menembus jauh ke dalam bola es itu tampaknya telah mencapai akhir kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan terakhirnya meledak. Dengan suara, bang, bola es itu, yang hanya memiliki radius beberapa kaki, memancarkan percikan emas kecil. Kemudian, ia retak inci demi inci, seperti batu yang telah dipanggang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sedikit getaran, ia tiba-tiba runtuh. Seperti cangkang yang lapuk, seluruh bola es terkelupas sepenuhnya. Potongan-potongannya, berapapun ukurannya, ditarik ke jurang tak berdasar dengan kecepatan yang sama. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang sempat mempedulikannya. Mata kedelapan orang itu semuanya terfokus pada satu tempat. Hah! Setelah melihatnya dengan jelas, Zhang Fan sedikit mengernyit dan berseru kaget. Inti bola es itu tidak menghadap ke peti es seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, ada lapisan sesuatu yang melilitnya. Memikirkan kembali apa yang dilihatnya melalui lapisan es tebal sebelum bola es mencair, dia mengerti. Jelas, ini adalah lapisan perlindungan di luar peti mati kristal di dalam bola es. Pada awalnya, ia hanya berupa pita air berwarna hijau tua yang melilit peti mati kristal, bagaikan ular berbisa yang memiliki perasaan. Setelah semua lapisan es terkelupas, perubahan drastis terjadi. Ledakan. Pada suatu saat, pita air berwarna hijau tua itu penuh dengan spiritualitas, seperti ular hidup. Pada saat berikutnya, pita itu tampak hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar dari dalam, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan menghilang. Kabut hijau tua yang kabur itu berbentuk bulat seperti bola, membungkus peti mati kristal itu, tidak meninggalkan apapun. Siapa bilang warna-warni itu menakutkan? Ketika Zhang Fan dan yang lainnya melihat kabut hijau tua murni ini, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Indra spiritual mereka dipenuhi dengan tanda-tanda peringatan, memberi tahu mereka betapa menakutkannya kabut hijau tua ini. Apa ini? Tepat ketika pertanyaan ini terlintas di benak setiap orang, sebuah suara terdengar di telinga setiap orang seperti sebuah jawaban. Coba saja dan Anda akan tahu. Itu tetua berambut merah. Tepat saat Zhang Fan mengenali orang yang berbicara, pihak lain sudah melancarkan aksinya. Jangan! Pada saat ini, suara panik dan melengking terdengar, menusuk gendang telinga semua orang. 982 Jangan! Suara panik dan tidak manusiawi terdengar di telinga semua orang, hampir menusuk gendang telinga mereka. Iblis Semoku Zhang Fan menoleh, melihat Iblis Semoku menatap ke depannya dengan wajah terkejut. Tanpa sadar, dia mundur. Sambil berpikir, ia menirukan lelaki tua berambut merah itu. Ia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan melayang melewati lelaki tua berambut merah itu. Karena bola es mencair, dia berdiri di depan. Mundur sama saja dengan bertukar posisi dengan tetua berambut merah. Dia bukan satu-satunya. Semua orang pintar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Iblis Semoku bereaksi begitu besar, mereka semua mundur untuk mengamati. Mungkin karena terpengaruh oleh kenyataan bahwa kipas api surgawi tidak berguna, atau mungkin memang sifatnya, tetapi jari-jari tetua berambut merah itu seperti cakar layu, mencengkeram udara. Kekuatan supranaturalnya luar biasa. Dia mengangkat cakarnya dan api yang panjang dan sempit berbentuk cakar elang menerobos. Api itu setajam pisau, dan dalam sekejap, api itu menghantam kabut hijau gelap. Semua orang tahu apa yang baik untuk mereka. Melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati. Api itu seperti pisau, dan panasnya menembus tubuh. Jika tubuh fisik seseorang terkena serangan ini, meskipun tidak terbakar, daging dan darah di dalamnya akan langsung menguap karena panasnya. Itu sangat ganas. Bukanlah suatu kebetulan yang membuatnya terkenal. Tetua berambut merah itu bisa disebut abadi, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Kabut itu bahkan lebih besar dari bola es tadi. Begitu api cakar elang memasukinya, kabut itu menghilang dan langsung tertutup kabut hijau tua. Kemudian, terjadi keheningan sejenak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hmm. Pada saat itu, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka menoleh ke belakang. Tentu saja, yang berdiri di belakang kerumunan adalah Iblis Semoku, yang pertama kali berseru. Monster tua, kau terlalu penakut. Apa masalahnya? Tetua berambut merah itu berbalik dan berkata dengan bangga. Sialan, dasar bodoh. Apa kau mencoba menyeret semua orang bersamamu? Iblis Semoku sama sekali tidak ragu. Setelah mengumpat, dia sama sekali tidak peduli dengan wajah leluhur tua berambut merah itu. Kemarahannya tampak terwujud, dan dia langsung mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Kamu berani mempermalukan aku. Rambut merah leluhur tua berambut merah itu hampir berdiri tegak saat dia melotot ke arah Iblis Semoku. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ekspresi semua orang, dari Zhang Fan hingga Iblis Semoku di belakangnya, telah berubah. Tidak bagus. Bagaimanapun, basis kultivasinya tidak sia-sia. Pria tua berambut merah itu segera menyadari bahwa masalah akan datang. Meskipun dia tidak merasakan apapun, dia bahkan tidak memikirkannya dan tidak menoleh ke belakang saat dia melangkah maju beberapa langkah. Melangkah maju dua langkah, lampu merah menyala dan sebuah cangkang kura-kura kecil muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia melemparkannya ke belakang dan mengecilkan tubuhnya, berbalik untuk bersembunyi di balik perisai cangkang kura-kura yang dibentuk oleh cangkang kura-kura. Reaksi leluhur tua berambut merah itu seketika menunjukkan pengalamannya yang cerdik dan kejam. Jika itu dia, bahkan jika yang lain tidak menunjukkannya, mereka akan diam-diam memujinya atas reputasinya. Namun sekarang, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya dan hanya menatap kosong ke belakang leluhur tua berambut merah itu. Setelah bersembunyi di balik cangkang kura-kura, leluhur tua berambut merah itu akhirnya sempat menoleh ke belakang. Sekilas, wajahnya yang tadinya merah karena marah, tiba-tiba berubah seperti salju. Di belakangnya, Zhang Fan dan yang lainnya tidak terlihat jauh lebih baik darinya. Dengan kabut hijau tua sebagai sumbernya, kabut seperti ular berbisa menerkam mereka. Dalam sekejap, kabut itu sudah sangat dekat. Kabut hijau tua ini berbeda dengan kabut yang menyelimuti peti mati kristal. Ada banyak sekali tetesan air kecil yang tercampur di dalamnya. Sekilas, kabut itu tampak seperti kain kasa yang dihiasi zamrut, dengan jenis keindahan jahat yang berbeda. Tentu saja, leluhur tua berambut merah yang menghadapi benda ini sama sekali tidak menganggapnya indah. Dia hanya merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan dari lubuk hatinya. Setelah ia menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura, ia menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Cangkang kura-kura itu membesar karena angin, hampir seperti dinding perisai yang menutup rapat pintu masuk gua. Meskipun bel alarm di hatinya terus berbunyi, leluhur tua berambut merah itu tidak panik. Perisai tempurung kura-kura ini bukanlah barang biasa, itu adalah salah satu kartu truf terbesarnya. Harta karun ini dimurnikan secara pribadi olehnya. Di masa mudanya, setelah kemampuan ilahinya mencapai tahap Naschen Sol, ia pernah menghabiskan lebih dari 100 tahun di kedalaman Endless Ocean untuk membunuh seekor kura-kura hitam aneh yang begitu kuat sehingga tidak dapat berubah. Kemudian, ia menghabiskan 100 tahun lagi dengan susah payah menyempurnakan harta karun pertahanan ini. Selama seribu tahun terakhir, harta karun ini telah mengikutinya untuk menemui banyak guru, namun jarang sekali terguncang, apalagi pecah. Karena keyakinannya terhadap perisai tempurung kura-kura inilah ia tidak tergesa-gesa mundur. Kabut macam apa ini? Racun jenis apa ini? Mengapa ia begitu cerdas dan mampu melawan sendiri? Leluhur tua berambut merah itu bahkan sempat merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam hatinya. Dengan pandangan sekilas, dia melihat dengan jelas bahwa tetesan air kabut itu benar-benar menargetkannya. Seolah-olah itu adalah makhluk hidup, yang sungguh aneh. Momen santai ini bahkan tidak berlangsung sesaat pun. Tepat saat pertanyaan itu terlintas di benak leluhur tua berambut merah itu, dia mendengar suara, cici-ci, seolah-olah racun yang sangat beracun sedang menggerogoti sesuatu. Tidak bagus. Apa benda ini? Jantungnya terasa seperti berdarah, dan itu sangat menyakitkan. Jantungnya berdenyut, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Semua ini tidak mencegahnya untuk menyelinap pergi tanpa ragu-ragu. Terbang mendekati tanah, dan bergegas keluar dari bawah perisai. Hampir pada saat yang sama, perisai tempurung kura-kura yang diandalkan oleh leluhur tua berambut merah sebagai dinding, dengan suara, cici, meleleh seperti es. Awalnya, ada lubang besar di tengahnya, lalu terus menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh perisai meleleh sepenuhnya, dan tidak ada yang jatuh, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Benda itu telah ditelan. Benda itu adalah tetesan air hijau tua yang telah meninggalkan garis pandang sang fan dan yang lainnya di bawah penutup perisai selama kurang dari satu tarikan napas. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kabut ini sedikit lebih tebal, seperti ular berbisa yang telah memakan habis-habisan, tetapi tidak tampak malas. Sebaliknya, kabut itu tampak memiliki nafsu makan, dan bergulung lebih kuat. Ah! Harta sihir pertahanan yang berharga telah mencair menjadi tidak ada apa-apa, tetapi leluhur tua berambut merah itu tidak punya waktu untuk menyesalinya. Dia mengeluarkan teriakan aneh dan berguling serta merangkak. Jaraknya terlalu dekat, dan dia hanya bisa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, bahkan dengan kekuatan sihirnya yang sia-sia. Saat dia melarikan diri ke belakang, banyak harta ajaib terbang keluar, berharap untuk memblokirnya untuk sementara waktu. Tujuannya tercapai. Ketika dia berlari secepat yang dia bisa ke sisi Zhang Fan dan yang lainnya, kabut hijau gelap belum menyusulnya. Namun, harta ajaib itu bahkan tidak bisa dilihat, dan kabut tampak lebih tebal. Kali ini, kabut tidak langsung menyusul. Kabut mengembun di kejauhan dan bergulung kencang, seolah sedang mencerna. Apa benda ini? Leluhur tua berambut merah itu bertanya, masih dalam keadaan terkejut. Pada saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya secara serempak mundur beberapa langkah. Semua orang melihat kabut hijau gelap yang aneh dengan mata kepala mereka sendiri. Makhluk itu memiliki kecerdasan, dan melawan balik dengan sendirinya. Racunnya mengerikan, dan harta sihir pertahanan yang kuat terkikis dan meleleh dalam sekejap. Yang lebih menakutkan adalah makhluk itu tampaknya mampu menelan harta sihir untuk memperkuat dirinya. Benda aneh seperti itu hanyalah sebagian kecil dari kabut hijau tua yang tebal, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Dalam sekejap mata, tetesan air kabut itu berhenti mendidih. Dan dengan suara, wash, ia melesat keluar seperti ular berbisa, dan sasarannya masih leluhur tua berambut merah. Leluhur tua berambut merah itu tertekan. Sebagai seorang guru yang bermartabat, ia dipaksa oleh kabut aneh itu hingga ia tidak punya pilihan lain selain mundur. Ia berteriak dengan muram, setan tua, jangan pura-pura bisu, katakan apa yang kau ketahui. Iblis Semoku juga tahu keseriusan masalah ini, jadi dia tidak peduli dengan nada bicaranya dan berkata dengan keras, tahan selama sepuluh tarikan napas, gas beracun itu akan menahan diri, dan kamu tidak dapat menyerang dengan mantra kekuatan spiritual, atau kamu akan dikejar olehnya selama sepuluh tarikan napas lagi. Mendengar ini, leluhur tua berambut merah itu terkejut, tetapi dia tetap menarik kembali kekuatan gaibnya, berbalik, dan melarikan diri. Zhang Fan dan yang lainnya tentu saja tidak akan datang ke pintunya untuk menghalangi bencana itu baginya. Sekalipun Zhang Fan yakin bahwa bumi besar, lengan langit dan bumi, adalah harta pertahanan tertinggi di dunia, dan tidak bisa dicairkan, dia tidak berencana untuk memimpin dan mundur bersama yang lain. Tiba-tiba, di Gletser, sekelompok orang dengan cepat mundur. Di depan mereka, leluhur tua berambut merah menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, dan di belakangnya, kabut hijau gelap mengejarnya seperti ular berbisa yang telurnya dicuri. Situasi yang sangat aneh ini tidak berakhir sampai sepuluh napas kemudian. Ledakan. Ketika waktunya habis, kabut hijau tua itu runtuh dan tersebar, bagaikan ribuan ular berbisa melata kembali ke sarangnya, menyerah dalam pengejaran. Fiuh! Leluhur tua berambut merah itu terengah-engah dan jatuh ke tanah. Kepalanya begitu rendah sehingga dia hampir menutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Kapan dia pernah mempermalukan dirinya sendiri seperti ini? Untungnya, mereka yang menyaksikan kejadian ini adalah orang-orang hebat yang selevel dengannya. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri seperti ini di depan generasi muda, dia pasti sudah bunuh diri. Dalam sepuluh tarikan napas ini, dia tidak bisa menangkis atau menyerang. Belum lagi hal lainnya, leluhur tua berambut merah itu bahkan harus berguling-guling di tanah seperti keledai. Rambut acak-acakan dan wajah kotor tidak cukup untuk menggambarkan keadaannya yang menyedihkan saat ini. Ketika ia berhasil mengatur napas, ia tidak peduli lagi dengan tatapannya sebelumnya pada Iblis Sengoku. Ia bertanya dengan suara teredam, racun dunia surgawi. Mendengar nama itu, tak seorang pun terkejut. Iblis Sengoku pun mengangguk sambil menahan tawanya. Setelah melihat karakteristik kabut beracun ini dan mendengar kata-kata Iblis Sengoku, semua orang mengerti. Bukankah ini racun alam surgawi yang tercatat dalam buku-buku kuno? Bukannya benda ini belum pernah muncul di alam surgawi sebelumnya. Racun ini sangat aneh dan awalnya hanya ada di alam surgawi. Itu adalah racun monster yang disebut Ular Iblis Penghuni Surga. Karena racun ini aneh dan misterius, dan karena diproduksi di alam surgawi, maka racun ini disebut racun alam surgawi. Monster seperti Ular Iblis Penghuni Surga hanya bisa menghasilkan satu tetes racun dalam hidupnya. Racun itu akan diproduksi saat ia masih muda. Setelah itu, ia akan menggunakan setetes racun ini untuk melahap dan melelekan semua yang ada di dunia. Meski pada akhirnya hanya satu tetes, konsentrasi dan toksisitas tetes racun ini akan menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan saat ia melahap dan melelehkan lebih banyak benda. Pada saat yang sama, makin kuat racunnya, makin besar pula kekuatan yang diperoleh Ular Iblis Penghuni Surga. Oleh karena itu, setiap Ular Iblis Penghuni Surga adalah Iblis yang membunuh banyak orang. Kemana pun mereka pergi, mereka akan mengubah tanah menjadi merah sejauh ribuan mil. Itulah sebabnya mereka diberi kata, Iblis. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang menelan ludah serentak dan merasakan sakit kepala. Hanya Iblis bermata seribu yang merasa tenang setelah tetesan kabut menghilang, dan dia sedang bermain dengan patung hitam pekat yang muncul di tangannya pada suatu saat. Kemudian, mata semua orang tertuju pada patung itu. Seseorang berseru, itu Kaisar Surgawi. Ular Setan Penghuni Surga. 983. Ular Iblis dari Istana Langit. Mata semua orang menyipit saat melihat patung hitam yang sedang dimainkan oleh Iblis Semoku. Tidak seorang pun pernah melihat ular Iblis dari Sky Mansion sebelumnya, tetapi semua orang cukup berpengetahuan untuk mengenalinya dalam sekejap. Tercatat dengan jelas dalam buku-buku kuno bahwa monster yang membawa malapetaka ini memiliki penampilan yang unik. Ia setengah manusia dan setengah ular. Setengah lainnya adalah manusia, dengan sedikit pesona, dan setengah lainnya adalah ular, ditutupi sisik hijau tua. Inilah patung di tangan Iblis Semoku. Ular Iblis muda dari Istana Langit tidak berbeda dengan ular biasa. Selain bisa, tidak ada yang aneh darinya. Ular itu tampak seperti sejenis ular tak dikenal yang umum di dunia. Saat ia tumbuh dan mengonsumsi lebih banyak racun, tubuh bagian atas ular Iblis Sky Mansion perlahan akan berubah menjadi manusia, sementara tubuh bagian bawahnya akan tetap menjadi ular. Perubahan ini akan terus berlanjut hingga ular Iblis dari Istana Langit berubah menjadi manusia. Saat itu terjadi, ia akan memiliki kultivasi abadi. Ditambah dengan setetes racun, bahkan makhluk abadi sejati harus mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Patung di tangan Iblis Semoku lebih dari setengahnya manusia. Itu sudah menjadi ular Iblis dewasa yang kuat dari Istana Langit. Inikah yang kau temukan di rawa racun? Setelah beberapa saat terkejut, leluhur berambut merah itu bertanya. Dia tidak peduli dengan omongan kotor kedua orang lainnya. Yong Ye dan yang lainnya, bahkan Yun Hua dan Ziyi, yang sedari tadi terdiam, menatap Iblis Semoku dengan penuh harap. Monster tua ini mengenali racun itu pada pandangan pertama, dan sekarang dia telah mengeluarkan patung ular Iblis dari Istana Langit. Tak perlu dikatakan, ini adalah salah satu trik yang ditinggalkan oleh bumi abadi. Memikirkan betapa mengerikannya kabut hijau tua itu, semua orang memandang Iblis bermata seribu dengan rasa iri, terutama leluhur tua berambut merah itu. Memikirkan dirinya sendiri, dia benar-benar ingin menangis karena kepahitan. Tidak buruk, harta karun ini mungkin mengandung racun. Iblis Semoku mengerutkan bibir tipisnya. Enam pasang mata di dahinya bersinar dingin. Dia tersenyum bangga, tetapi dia memancarkan aura dingin, seperti ular berbisa. Dengan sesuatu yang dapat menahannya, racun yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya. Semua orang menghela napas lega. Kali ini, Iblis Semoku memimpin dan berjalan kembali. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa disadari, mereka telah mundur sejauh 3 km saat dikejar oleh racun aneh dari dimensi abadi, dan mereka praktis melarikan diri saat melihatnya. Mereka benar-benar kehilangan muka. Lelaki tua berambut merah itu memandangi tanda-tanda di sepanjang jalan dengan ekspresi yang membuatnya tidak sanggup menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke jurang. Mungkin itu efek psikologis, tetapi mereka merasa bola kabut hijau tua itu semakin membesar. Di bawah tatapan semua orang, monster bermata seribu duduk bersila di depan kabut hijau tua. Di lututnya terdapat patung ular Iblis Hunian Surgawi yang ditinggalkan oleh bumi abadi sejati. Saat Iblis bermata seribu menyesuaikan kondisinya ke puncak, ki Iblis yang kental meningkat, dan suara aneh tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Desis, desisan, 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 desis, desisan, desisan. Sesaat, seolah-olah ribuan ular menggeliat dan berbisik. Desis, yang sama itu panjang dan pendek, cepat dan lambat, tinggi dan rendah, tajam dan teredam. Semakin dia mendengarkan, semakin mengerikan suara itu. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, dan itu sangat mengerikan. Apa ini? Zhang Fan mengerutkan kening dan menatap monster tua bermata seribu dengan bingung. Aura monster tua bermata seribu terus meningkat, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya hanya dalam beberapa suku kata. Menurutnya, ini adalah sejenis bahasa ular. Seperti menggunakan bahasa ular untuk melantunkan mantra dan mengendalikan harta karun ajaib. Hanya saja suara ini terlalu aneh. Mendengarnya membuat orang merasa seperti akan membeku menjadi balok es. Mendesis Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tepat ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran, suara ular yang selalu berubah dan sangat rumit itu tiba-tiba berubah menjadi suara yang terdengar seperti perintah. Dalam sekejap, semangat semua orang terangkat. Mereka tahu bahwa setelah persiapan yang begitu lama, sudah waktunya untuk memperlihatkan belati itu. Benar saja, ketika bahasa ular terakhir diucapkan, kabut dan bayangan yang tampak nyata sekaligus ilusi muncul dari patung ular iblis kelimpahan. Saat kabut menebal, bayangan virtual berangsur-angsur menjadi padat. Pertama, terhubung dengan ekor patung, yang merupakan ekor ular tebal dan indah yang ditutupi sisik ular halus. Kemudian, seluruh bagian atas ditutupi sisik. Lalu, tiba-tiba, pusar kecil dan indah muncul di depan mata semua orang. Dari sana, warnanya putih bersih. Dibandingkan dengan itu, Yun Hua, Ziyi, Xing Lan, dan wanita lain yang bisa dianggap menakjubkan di antara para kultifator manusia, sama saja seperti itu. Hanya dengan melihat bagian ini saja, tidak seorang pun akan mengira bahwa itu adalah binatang iblis. Lebih jauh ke atas, lengkungannya indah, seolah sedang mendaki puncak. Saat mencapai puncak, hampir semua orang mendesah serempak, penuh penyesalan. Bahkan para wanita pun tak terkecuali. Bagian tubuh wanita yang terindah ditutupi oleh dua sisik ular, bagaikan binatang iblis yang pemalu. Kedua sisik ular ini berbeda dengan ekornya yang berwarna hijau tua. Sebaliknya, sisiknya berwarna-warni dan berkilau, seperti dua permata yang indah. Sepanjang perjalanan, leher seputih salju, wajah yang elok, dan rambut indah yang bagaikan air terjun memasuki mata mereka satu persatu. Tatapan kagum semua orang berlanjut hingga mereka bertemu dengan matanya yang tak tertandingi acuh-ta'acuh yang tampaknya tanpa emosi manusia apapun. Baru saat itulah mereka tiba-tiba terbangun seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Ini bukan kecantikan yang dingin. Itu jelas ular iblis kelimpahan yang menakutkan. Setelah ular iblis kelimpahan terkondensasi dari patung, tatapan acuh-ta'acuhnya menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Ketika tatapannya menyapu Zhang Fan dan yang lainnya, tatapannya seolah-olah sedang menatap udara. Tidak ada sedikitpun riak dalam tatapannya. Bahkan monster tua bermata seribu, yang memanggilnya dengan patung ular iblis di tangan, tidak terkecuali. Setelah memindai area itu, matanya terfokus pada kabut hijau tua. Mengabaikan tatapan tajam iblis Sengoku, ular iblis kelimpahan mengendalikan segel patung dan membuka mulutnya ke arah kabut hijau tua. Kemudian, riak-riak tak terlihat menyebar dari mulutnya dan menyebar ke seluruh cekungan gletser. Kemanapun riak tak kasat mata itu lewat, kabut hijau tua bergulung kencang, seakan mendidih. Melihat pemandangan ini, Patriark berambut merah merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah mengingat sesuatu, dia tanpa sadar mundur dua langkah. Ketika dia melihat Zhang Fan dan yang lainnya tidak bergerak, dia tiba-tiba tersadar dan menghentikan langkahnya. Pada saat ini, kabut hijau tua yang besar di udara dengan cepat runtuh dan menyusut. Pertama, berubah menjadi pita air hijau tua yang mereka lihat di awal. Kemudian, mengembun menjadi setetes air hijau tua seukuran jari. Ini adalah racun aneh dari dunia abadi yang hanya bisa dipadatkan oleh ular iblis kelimpahan sekali seumur hidupnya. Tiba-tiba, tatapan penuh semangat semua orang terfokus pada tetesan racun, hampir menguapkannya. Pada saat ini, benda itu tampak murni seperti setetes racun yang diukir dari batu giok hijau tua, dan tidak seorang pun dapat mengatakan betapa mengerikannya benda itu. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada seorang pun yang mengendalikannya, dan benda itu hanya secara naluriah membagi sedikit kekuatannya untuk melakukan serangan balik, benda itu akan mengubah lelaki tua berambut merah itu menjadi makanan, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seberapa mengerikankah bisa dengan mudah membunuh monster tua di tahap akhir Yuanying? Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa patung ular iblis kelimpahan di tangan iblis semoku kemungkinan besar adalah senjata ajaib yang dibuat oleh Dewa Tanah Lu Yu menggunakan ular iblis kelimpahan yang asli. Hanya saja bentuk dan metode aktifasinya terlalu aneh. Saat berbagai macam pikiran melintas di benak setiap orang, ular iblis kelimpahan membuka mulut kecilnya dan langsung menelan setetes racun aneh dari dunia abadi. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau melihat ke arah kerumunan, tubuhnya runtuh dengan suara, bang, dan esensinya menyatu kembali ke dalam patung ular iblis. Pada saat ini, Tau Sanai Monster masih terus menekan teknik itu tanpa henti. Sayangnya, ular cantik ini sama sekali tidak mempedulikannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengendalikannya. Setelah beberapa saat, ketika iblis semoku akhirnya menyerah, dia mendongat dan mendapati semua orang menatapnya dengan senyum tipis di wajah mereka. Jika patung ular iblis tempat tinggal langit ini muncul di tangan iblis bermata seribu melalui cara lain, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu, atau mereka akan waspada. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan memasang ekspresi mengejek seperti itu di wajah mereka. Pada saat ini, setelah membandingkan yang sebelumnya dengan yang sebelumnya, semua orang paham bahwa harta karun semacam ini yang sengaja ditinggalkan demi membebaskan tubuh fisik seorang dewa bumi sejati adalah barang sekali pakai seperti kipas api surgawi, atau terlalu besar untuk dikendalikan oleh mereka. Dengan kata lain, patung ular iblis tidak akan menjadi ancaman bagi iblis semoku untuk saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana mungkin iblis semoku tidak mengerti apa yang dimaksud semua orang. Dia mendengus dingin dan menyimpan patung ular iblis. Dia melangkah ke samping dan menatap peti mati kristal di udara. Reaksi semua orang sama, bola es dan racun aneh dari dunia abadi telah berlalu. Sudah waktunya untuk melihat karakter utamanya. Pada saat ini, tidak ada lagi halangan di luar peti mati kristal. Kristal berwarna tinta itu sangat bening. Melalui peti mati kristal, penampakan makhluk abadi daratan dapat terlihat dengan mudah. Penampilannya seperti pria berusia empat puluhan. Rambutnya diwarnai embun beku dan salju. Wajahnya tampan, tetapi alisnya sedikit berkerut. Salah satu jarinya ditaruh di antara kedua alisnya. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu di saat-saat terakhir. Tidak seperti mayat biasa yang terbaring datar di dalam peti mati, True Immortal Earth selalu berdiri. Tidak ada dukungan di kehampaan, dan peti mati kristal itu masih berdiri. Di mata Zhang Fan dan yang lainnya, seolah-olah Lu Yu benar-benar berdiri di depan mereka. Bahkan ketika ia meninggal, ia tetaplah mayat, tetapi kesombongannya tidak berkurang sedikitpun. Jika tidak, dia tidak layak menyandang gelar tanah abadi. Saat bola es dan racun aneh dari dunia abadi menghilang, Zhang Fan dan yang lainnya melihat ke atas. Tiba-tiba muncul hembusan angin kencang dan mengelilingi jurang. Dengan peti mati kristal sebagai pusatnya, hembusan angin itu menyebar ke segala arah. Ketika angin menghilang tiba-tiba seperti saat muncul, ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya berubah. Mereka merasa bahwa peti mati kristal dan jurang terlarang tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap Yong Ye, yang tampaknya juga memikirkan hal yang sama. Tanpa menunggu Zhang Fan mengatakan apapun, ia sudah bergerak. Wah! Sebuah batu spiritual menghantam peti kristal dan hancur. 984 Hah! Mata Zhang Fan, Yong Ye, dan yang lainnya berbinar. Di depan peti kristal, batu roh Yong Ye terlempar keluar, pecah berkeping-keping, dan berhamburan seperti kelopak bunga yang gugur. Tidak ada yang aneh tentang ini, tetapi masalahnya adalah Yong Ye telah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan hasilnya jelas bagi semua orang. Sekarang batu roh ini, yang tidak berbeda dengan yang lainnya, telah berhasil mendarat di peti mati kristal, perasaan aneh dari sebelumnya pasti disebabkan oleh zona larangan terbang khusus yang telah menghilang setelah bola es dan racun aneh dari dunia surgawi menghilang. Jika batu roh dapat melakukannya, maka seharusnya tidak ada masalah dengan harta dharma dan tubuh manusia. Itulah yang mereka pikirkan, tetapi tidak seorang pun melangkah maju. Kelompok yang terdiri dari delapan orang itu saling memandang, tetapi tidak seorang pun berbicara, dan tidak seorang pun bergerak. Tak seorang pun yang bersedia bercanda dengan hidupnya, dan tak seorang pun yang bersedia menjadi garda terdepan. Ini hanya masalah kecil. Jika ini terjadi beberapa saat yang lalu, tidak seorang pun akan bertindak seperti ini. Namun sekarang peti mati kristal berwarna tinta itu ada di depan mereka dan kesuksesan sudah di depan mata, mentalitas semua orang sedikit berubah. Perhatian mereka beralih dari peti mati kristal itu ke rekan atau pesaing mereka. Dalam keheningan, Zhang Fan tiba-tiba melangkah maju dan tiba di tepi jurang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju padanya. Dia membentangkan lengan bajunya, lalu bayangan hitam terbang keluar dari mansetnya. Monster itu tampak aneh dan tidak diketahui asalnya. Begitu keluar dari lengan baju, monster itu langsung terbangun dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Monster itu menjerit dan langsung menuju peti mati kristal. Tujuan Zhang Fan sudah jelas. Yang membuat semua orang sedikit heran adalah monster ini sangat lemah dan hanya terlihat sedikit aneh. Bagaimana dia bisa membawanya dan kebetulan saja berguna di sini? Mungkinkah dia sudah siap? Meskipun Zhang Fan telah memperoleh banyak informasi dari tetua Dabe, mustahil baginya untuk memberikan penjelasan sedetail itu. Mereka tentu saja tidak tahu bahwa dia telah melakukan pembunuhan besar-besaran di Star Region dan membantai banyak sekali binatang iblis di Star Region. Jika Elder Dabe tidak menyebutkan bahwa masih ada Star Spirit Lord yang belum ditangani, dia akan berpikir bahwa dia telah menghentikan binatang iblis di Star Region. Sebagian besar binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi makanan untuk pemurnian darah tombak perang pembunuh dewa. Namun, masih ada beberapa yang sengaja ditinggalkan Zhang Fan karena dunia luar tidak dapat melihatnya. Dia menyimpannya di lengan Kiankun miliknya. Bagaimanapun juga, ruang di dalam lengan Kiankun itu tak terkira luasnya, maka dia tidak keberatan dan membersihkan satu ruang pun hanya untuk menampung binatang-binatang aneh ini. Adapun penggunaannya di sini, hanya dapat dikatakan sebagai suatu kecelakaan. Perhatian semua orang terpusat pada binatang iblis yang terbang menuju peti kristal seperti bola meriam. Wah! Tidak mengherankan, area aneh yang tidak bisa dilewati tubuh fisik itu sudah tidak ada lagi. Binatang iblis ini menabrak peti mati kristal dan otaknya pecah. Tidak mungkin dia sudah mati. Ia juga sial. Pertama, ia diseret ke arah Zhang Fan. Kemudian, ia tertidur lelap di dalam tas Kiankun. Begitu ia bangun, ia bahkan tidak punya waktu untuk menjentikkan jari sebelum ia mati di tempat. Setelah kematian binatang iblis itu, ia meluncur turun dari peti kristal dan jatuh ke jurang. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun, pada saat yang sama, darah dan kotoran sama sekali tidak menyentuh peti kristal. Seolah-olah bahan kristal itu melekat pada lapisan penyangga udara dan meluncur turun ke jurang bersama-sama. Ayo pergi. Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia melangkah maju dan melintasi kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan peti mati kristal. Enam lainnya tidak lebih lambat darinya. Mereka telah mencoba menggunakan batu roh dan tubuh yang masih hidup. Meskipun mereka masih ragu, tidak ada alasan bagi mereka untuk ragu. Delapan orang itu membentuk lingkaran, masing-masing menempati posisi tertentu, mengelilingi peti kristal itu. Tak satupun dari mereka mengalami kecelakaan. Mengamati tubuh fisik Dewa Bumi sempurna dari jarak dekat, kedelapan orang itu memiliki hasrat yang tak terselubung di mata mereka. Namun, ketika mereka mendekati peti mati kristal, ekspresi semua orang berubah. Hah, terbuat dari apakah ini? Suaranya tajam dan jelas. Itu adalah Perizie. Dia menggunakan sarung pedang pembunuh perihukuman Dewa untuk menyentuh peti mati kristal. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tak perlu dikatakan lagi, dia menggunakan harta karun yang diwariskan di sekolah Sen Xiao untuk mengujinya. Hasilnya di luar dugaannya. Yang lainnya sama saja. Zhang Fan tidak mengujinya, tetapi dari permukaannya, dia dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan lapisan peti mati kristal tersebut. Dari luar, benda itu tampak seperti tubuh utuh tanpa celah. Jika bukan karena Dewa Bumi sempurna yang berdiri di dalamnya, siapapun yang melihatnya akan mengira bahwa benda itu adalah kristal tinta yang terbentuk secara alami dan sama sekali tidak diukir. Kemudian, ada indera ketuhanannya. Dengan kekuatan indera ketuhanannya, dia merasa seolah-olah telah menabrak tembok saat mencoba menyelidikinya. Tidak ada kesalahan sama sekali. Semua indera ketuhanannya terpantul kembali. Tidak ada perasaan indera ketuhanannya menembus peti mati kristal. Terakhir, ada aura. Melalui lapisan peti mati kristal, tidak ada seorang pun yang bisa merasakan aura apapun. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tanpa aura, mustahil untuk menentukan apakah orang di dalam peti kristal itu adalah orang nomor satu yang benar-benar tak terkalahkan di alam semesta atau hanya orang biasa dengan penampilan yang baik. Semua orang mengerutkan kening, berpikir keras, menguji, atau menilai. Dalam sekejap, ada berbagai macam ekspresi. Di antara mereka, Zhang Fan, Yong Ye, Reze, dan Ziyi semuanya memandang peri bersayap, Yun Hua, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Zhang Fan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia hanya tahu bahwa menurut apa yang dikatakan Pak Tua Dabe, rintangan terakhir untuk melepaskan tubuh Dewa Bumi Sempurna adalah peri bersayap. Tepatnya, itu ada pada salah satu harta karun yang dimilikinya. Kipas api surgawi milik leluhur berambut merah, patung ular iblis Tianfu milik iblis Semoku, dan harta karun tertentu yang diperoleh peri bersayap. Ketiganya bekerja sama untuk membebaskan tubuh Luyu. Adapun barang yang diambil peri Ziyi, itu bahkan lebih penting, itu terkait dengan keberhasilan atau kegagalan rencana Pak Tua Dabe dan tujuan Zhang Fan. Di antara orang-orang ini, kecuali leluhur berambut merah yang kurang beruntung, sisanya semuanya berhasil. Sekarang, sudah saatnya untuk melihat peri bersayap. Dengan Zhang Fan dan yang lainnya berdemonstrasi, bagaimana mungkin orang lain tidak mengerti. Mata mereka juga tanpa sadar beralih ke Yun Hua. Pada saat ini, peri Yun Hua berdiri dengan tenang di udara. Sepasang sayap indah di belakangnya mengepak dengan lembut dengan amplitude yang tak terlihat, menambahkan sedikit keanggunan dan keanggunan. Jika manusia memiliki sepasang sayap, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa aneh atau dianggap sebagai alien dan ditolak oleh orang lain. Namun, saat sepasang sayap ini tumbuh di tubuh peri Yun Hua, sayap itu memancarkan perasaan elegan dan dingin. Itu adalah kesatuan yang utuh. Dia merasa bahwa wanita yang tak tertandingi ini harus memiliki sayap seperti itu agar tidak kehilangan pesonanya. Tatapan mata Zhang Fan dan yang lainnya tidak tertuju pada penampilan Yun Hua, yang cukup membuat kebanyakan orang di dunia tergila-gila. Sebaliknya, mereka samar-samar menatap sepasang sayap itu. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menyadarinya, tetapi dengan kultivasi mereka, mudah untuk merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam sepasang sayap ini. Perasaan seperti itu tampaknya sedikit lebih kuat daripada tubuh Yun Hua sendiri. Di bawah tatapan semua orang, wajah dingin Yun Hua yang tampak abadi berangsur-angsur berubah. Mulutnya yang berwarna cherry terbuka sedikit, mengeluarkan suara yang indah, sebening kristal, dan seperti mutiara. Ini adalah peti mati kristal hitam misterius. Itu tidak dapat dihancurkan dengan paksa. Suara peri Yun Hua benar-benar sehalus awan. Jelas terdengar di telinga mereka, tetapi juga terasa seperti ribuan kilometer jauhnya. Suara itu nyata dan tidak nyata, seperti orangnya. Suara itu selalu membuat orang merasa terisolasi seolah-olah suara itu tidak ada. Akan tetapi, setelah membedakan isinya, tidak seorang pun punya waktu untuk memperhatikan detail-detail sepele ini lagi. Peti mati kristal hitam misterius. Tidak heran. Sambil mendesah, tak seorang pun bertanya bagaimana dia tahu. Mereka bahkan tak perlu memikirkannya untuk mengetahui pesan apa yang ditinggalkan leluhur bumi, dewa sejati. Benda ini tampak biasa saja. Itu hanyalah kristal berwarna tinta murni, itulah sebabnya tidak ada yang memikirkannya pada awalnya. Peti mati kristal misterius hitam, sesuai namanya, adalah peti mati yang sepenuhnya terbuat dari kristal misterius hitam. Yang terpenting, kristal misterius hitam itu bukanlah sesuatu yang biasa. Tidak seorang pun mengetahuinya di dunia roh, apalagi untuk saat ini. Masih belum diketahui apakah mereka dapat mengumpulkan cukup kristal misterius hitam seukuran kepalan tangan di seluruh dunia manusia. Akan tetapi, meski semua orang mendesah karena emosi, tak seorang pun menunjukkan keserakahan. Bukan berarti semua orang menutup mata terhadap harta karun langka ini. Hanya saja, meskipun benda-benda ini langka dan berharga, mereka sama sekali tidak membutuhkannya. Harta karun itu memang besar, tetapi jika hanya menjadi hiasan di tangan mereka, tidak perlu ada yang memperebutkannya. Alhasil, tidak ada yang menginginkannya. Kristal misterius berwarna hitam itu tidak ada di dunia. Itu bukan sesuatu yang alami. Itu diciptakan oleh orang-orang abadi. Konon katanya di dunia para dewa terdapat tambang spiritual yang disebut besi hitam misterius. Tidak jauh berbeda dengan biji besi biasa, hanya saja biji tersebut sangat keras dan sulit ditambang. Bahkan jika ditambang dan dilebur menjadi besi misterius berwarna hitam, itu hanya akan menjadi material besi biasa. Tidak ada yang istimewa. Untuk membuat kristal hitam misterius, hanya orang abadi di surga yang bisa melakukannya sendiri. Sulit, tetapi juga mudah. Sederhananya, hanya menggunakan kisurgawi sebagai bahan bakar. Itu saja. Hanya kisurgawi yang dapat membimbing besi misterius hitam untuk berubah di dalam tungku. Hanya dengan begitu kristal misterius hitam dapat diproduksi. Mereka yang mampu mengendalikan kisurgawi jelas adalah makhluk abadi. Jangankan mengendalikannya, bahkan berkesempatan untuk bersentuhan dengan kisurgawi sangatlah sulit. Hampir mustahil untuk tidak pergi ke surga dan naik ke dunia makhluk abadi. Bagaimana mungkin kisurgawi bisa masuk ke dunia manusia saat ini? Kristal misterius hitam, yang hanya dapat dibuat dengan kisurgawi sebagai bahan bakarnya, sangat keras dan tidak dapat ditembus api dan air. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan oleh kekuatan eksternal. Setidaknya, banyak kultifator jiwa baru lahir sempurna seperti Sang Fan dapat mengguncangnya. Selain keras, kristal hitam misterius ini mempunyai fungsi penting lain, yang mana merupakan fungsi utama pembuatannya, untuk menyegel kiroh, khususnya kisurgawi. Selama kristal hitam misterius itu dijadikan wadah, benda apapun yang berisi kisurgawi tidak akan bocor keluar selama kristal hitam misterius itu tidak pecah, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Bagi orang abadi yang memiliki harta benda surgawi, hal itu tentu berguna. Namun, bagi Sang Fan dan yang lainnya, itu adalah rintangan yang nyata. Mereka tidak memiliki kisurgawi untuk disegel, jadi mereka tidak peduli. Peri Yunhua, sekarang semuanya tergantung padamu. Mata Yongye berbinar dan dia berkata terus terang. Peri Yunhua menganggup tanpa ekspresi. Dia mengeluarkan pedang dan memegangnya di depannya. Dia berkata dengan suara halus, pedang ini disebut pedang awan. 985. Pedang ini disebut pedang di awan. Peri Yunhua berkata sambil mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju dan perlahan-lahan membelai pedang di awan. Untuk pertama kalinya, jejak obsesi dan kengganan muncul di wajahnya, yang selalu acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi apapun selain kedinginan. Perubahan ini tidak kalah dengan perubahan matahari terbit dari barat, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Mata semua orang terfokus pada pedang di awan. Gagang pedang itu seputih salju, seperti giok putih yang gemuk seperti domba, dan bilahnya lebih putih daripada gagangnya. Bahkan tangan seputih salju yang mengelusnya pun agak kurang bagus. Pedang di awan tidak memiliki tubuh fisik. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh pedang itu murni dipadatkan oleh awan, seolah-olah angin di langit secara tidak sengaja memotong awan dan membentuk bentuk pedang. Jelas, tidak ada pedang setajam es di sembilan belas provinsi, tetapi selama orang melihatnya, orang akan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rasanya seolah-olah ada belati tajam yang tergantung di permukaan kulit, yang dapat menusuk kapan saja. Pedang di awan. Zhang Fan menatap pedang itu, dan dalam benaknya terlintas cerita tentang pedang yang diperkenalkan oleh lelaki Tuadabai. Pedang di awan adalah salah satu dari enam harta karun dewa sejati terestrial Luyu. Pedang itu telah menyatu ke dalam tubuhnya, dan menjadi bagian dari tubuh dewa sejati terestrial. Pedang ini tidak memiliki tubuh fisik, dan tidak juga dimurnikan oleh siapapun. Itu adalah harta langka yang diciptakan oleh langit dan bumi, sebuah eksistensi yang unik. Mengumpulkan kiawan ke dalam pedang, tanpa mempedulikan jarak, pedang itu akan tiba secepat ia keluar, dan begitu pedang mencapai tubuh, ia akan melukai baik dari dalam maupun luar. Selama seseorang diserang oleh pedang di awan, kiawan akan menyerbu baik dari dalam maupun luar. Bahkan jika permukaan tubuh menolak, bagian dalam tubuh akan meledak. Kelihatannya gagah dan elegan, tapi dalam pertarungan sungguhan, penampilannya tidak lebih ganas lagi. Mengetahui hal ini, tidak sulit untuk memahami suasana hati periyun huwa saat ini. Meskipun asal-usul pedang di awan ini tidak diketahui, pedang ini seharusnya tidak sepenuhnya tidak berhubungan dengan dunia di awan. Mengenai siapa pemiliknya, tidak perlu dipikirkan lebih dalam. Pendek kata, mereka jatuh ke tangan tubuh abadi terestrial abadi sejati dan tertidur dalam tubuhnya, membentuk tubuh-tubuh abadi terestrial abadi sejati yang tidak kalah dengan tubuh abadi. Tak perlu dikatakan lagi, yang ada di tangan periyun huwa adalah replika yang telah menyegel seutas kekuatan di dalamnya. Kekuatan itu hanya bisa menyerang satu kali. Dari kipas api surgawi hingga patung ular iblis istana surgawi, dan sekarang pedang di awan, hasil ini tidak mengejutkan. Rencana Luyu selalu seperti ini. Mustahil untuk mengambil harta karun itu tanpa menyelamatkannya. Jika benda ini diambil, benda itu akan hancur dalam satu serangan, dan benda itu tidak akan berguna. Jika benda itu digunakan untuk membuka segel tubuh, maka akan ada kesempatan untuk mendapatkan harta karun ajaib yang asli, atau hadiah dari makhluk abadi di bumi. Tidak peduli apapun, benda itu lebih baik daripada benda sekali pakai. Periyun Hua juga tidak punya pilihan lain. Dia mendesak pelan dan tidak butuh siapapun untuk mendesaknya. Kakinya tidak bergerak saat dia mengangkat tangan putihnya dan mengayunkan pedangnya. Dia masih agak jauh dari peti mati itu, yang tangannya, pedang ki awan tiba-tiba mengembang dan menusuk ke dalam peti mati itu. Ding! Dengan suara yang keras, peti mati itu tidak bergerak, tidak pecah, dan bahkan tidak ada penyok di atasnya. Tak seorang pun berkata sepatah katapun, dan mereka memperhatikan dengan saksama. Dengan pengalaman mereka, mereka tidak akan hanya melihat permukaannya saja. Pada saat ini, pedang di awan yang panjangnya enam kaki tidak bergerak, dan ditekan ke peti mati. Di sisi lain, Periyun Hua melebarkan sayapnya dan berpura-pura terbang. Tangannya berada di gagang pedang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mendesis, mendesis, mendesis. Pedang di awan itu seperti mencair, dan pedang di awan itu menyusut. Periyun Hua seperti ditarik oleh seutas tali, dan dia semakin dekat sedikit demi sedikit. Ketika jaraknya kurang dari tiga kaki dari peti mati, mata Periyun Hua berbinar. Dia mengepakkan sayapnya, dan cahaya terang pun keluar. Seolah-olah sayapnya terbuat dari cahaya murni, dan cahaya itu menyelaukan. Ha! Dengan teriakan yang jelas, dimulai dari gagang pedang di telapak tangan Yun Hua, pedang itu mulai hancur inci demi inci. Pedang itu berubah menjadi debu dan berhamburan dari tangan kecilnya. Pedang di awan yang beberapa saat lalu menarik perhatian semua orang, hancur dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang melihat dengan jelas awan kipada bilah pedang, disertai teriakan Periyun Hua, menyerbu ke dalam peti mati bagaikan menyerbu ke dalam laut. Melihat kondisi pedang di awan, orang-orang tahu bahwa harta karun itu telah menyelesaikan misinya, dan kekuatan yang dicurahkan oleh dewa bumi sejati ke dalamnya telah habis. Dalam sekejap, semua orang kembali menatap peti mati itu dan melihatnya berubah secara bertahap. Itu padat, mulus, dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Zhang Fan mengeluarkan tombak perang pembunuh dewa, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada peti mati itu. Sedikit demi sedikit, sedikit warna putih muncul. Pada saat itu, kristal mistik hitam tampak memiliki gelembung dan celah yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus diisi oleh kiawan. Dari luar ke dalam, kristal mistik hitam terus menyebar. Dalam sekejap mata, peti mati kristal hitam yang tembus pandang itu berubah menjadi hitam dan putih. Itu kabur. Dewa sejati bumi di dalam peti mati itu tampak ditutupi oleh lapisan kain kasa dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Retak, retak, retak. Suara itu begitu samar hingga tidak terdengar. Kemudian menjadi jelas dan terus-menerus. Di bawah tatapan semua orang, peti mati kristal mistik hitam yang hampir tidak bisa dihancurkan itu mengalami perubahan besar. Awalnya, tiba-tiba mengembang, lalu tiba-tiba menyusut. Kemudian, retakan-retakan halus merayapi seluruh peti kristal mistik hitam seperti jaring laba-laba. Ledakan. Dengan suara teredam, langit dipenuhi kristal yang bercampur dengan kabut yang menyebar. Mirip seperti bintang-bintang yang tertutup awan, yang kabur dan misterius. Peti mati kristal mistik hitam, yang cukup membuat orang merasa tidak berdaya, tiba-tiba runtuh karena pengaruh kekuatan internal, dan menghilang tanpa jejak. Mendesis. Untuk sesaat, Zhang Fan dan yang lainnya tersentak, dan hati mereka dipenuhi kesedihan. Pedang di awan benar-benar mengerikan. Zhang Fan diam-diam merasa beruntung karena pedang awan yang asli tidak berada di tangan peri Yun Hua. Dan tanpa bantuan dewa bumi sejati, tidak akan mudah untuk mengendalikan harta karun seperti itu. Dia sangat beruntung. Kalau tidak, kalau diserang pedang ini, dia bagai seekor kijang yang tanduknya tergantung, susah sekali untuk melawan. Jika trik seperti itu jatuh ke tangan orang lain, itu akan baik-baik saja. Namun, hubungan antara dia dan alam awan agak misterius. Ledakan. Tepat saat semua orang terkesima oleh kekuatan pedang di awan yang mengerikan, suara gemuruh meletus dari inti kristal awan dan kabut. Semua kabut yang menghalangi pandangan mereka langsung menyebar ke segala arah dan menghilang dalam sekejap mata. Bumi sejati abadi. Hati semua orang menegang, dan mereka memandang dengan ngeri. Pada saat itu, aura yang sangat mengerikan muncul. Selain aura yang terlihat, tekanan yang tak terlihat hampir membuat orang ingin berlutut di tanah dan bersujud menyembah. Zhang Fan telah melihat sendiri kekuatan tak terbatas semacam ini. Mungkin hanya pendeta tahu kimayat yang memiliki kekuatan untuk melawan hukuman ilahi yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, tidak peduli seberapa lemahnya pendeta kimayat, dia setidaknya adalah orang yang hidup. Namun, saat ini, di depan semua orang, dia hanyalah mayat. Hal itu tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Mungkinkah? Semua orang merasa gugup. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah, mereka semua diam-diam waspada. Mereka melihat sejauh yang mereka bisa, dan mata mereka bertemu di inti badai, yang tiba-tiba menjadi jelas. Bumi sejati abadi. Kini rintangan terakhir telah dipatahkan oleh pedang di awan, tak ada lagi penghalang antara dewa bumi sejati dan kedelapan orang itu, termasuk Zhang Fan. Dewa bumi sempurna yang muncul di hadapan orang banyak tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak akan bangun, juga tidak memiliki jejak indra ilahi atau jiwa ilahi. Matanya tertutup rapat, dan jari pedang yang menunjuk ke ruang di antara kedua alisnya tidak terjatuh. Tanpa bola es, tanpa dukungan peti mati kristal, tubuh dewa bumi sejati masih berdiri dalam kehampaan, dan tidak jatuh. Tiba-tiba, orang-orang yang menghadap sang dewa bumi sejati merasa seperti mereka masih manusia biasa, berdiri di kaki sebuah gunung, menatap ke arah gunung yang mengjulang tinggi. Menatapnya. Konon katanya meskipun seseorang tidak dapat meraihnya, namun hatinya mendambakannya. Apakah seseorang dapat mencapainya atau tidak, tidak ada keraguan di hati setiap orang. Namun bagi dewa bumi sejati, tidak ada keraguan bahwa ia mendambakannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Setelah kejadian tahun itu, tubuh dewa sejati bumi ini pertama kali terpapar kekehampaan. Melihat tubuhnya saja, tidak ada perubahan, tetapi udara di sekelilingnya memiliki riak-riak samar yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berat yang menekan di sana, dan bahkan ruang tampaknya tidak mampu menahannya. Dengan kekacauan yang tiba-tiba, bagaikan seekor kuda liar yang tak terkendali di atas jurang, sang dewa bumi sejati perlahan-lahan duduk dengan menyilangkan kakinya, seolah-olah dia telah hidup kembali. Kekuatan seperti itu, tindakan seperti itu, semua orang menghela nafas lega. Tubuh mereka, yang tegang seperti batu, langsung rileks. Sang bumi sejati abadi, nama ini memberi orang tekanan besar, yang bisa dilihat dari ini. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Jika dikatakan kepada dunia luar bahwa sekelompok penggarap jiwa baru lahir yang sempurna yang berdiri di puncak dunia manusia akan dikejutkan oleh mayat, siapa yang akan mempercayainya? Namun, ini adalah kebenaran. Yang membuat hati orang-orang menegang adalah, entah itu kekuatan dahsyat atau gerakan duduk bersilah, dari awal sampai akhir, itu semua adalah fungsi dari tubuh itu sendiri, tidak ada kesadaran ilahia atau jiwa ilahi yang terlibat. Jadi, sudah cukup. Tentu saja. Leluhur tua berambut merah itu hampir ingin menyekak keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan gembira. Tentu saja, hmm. Zhang Fan meliriknya dan mencibir dalam hatinya. Seolah-olah dia mendapat dukungan dari Pak Tua Dabai. Di antara orang-orang ini, mungkin ada orang yang menakutkan berdiri di samping mereka. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang ingin menenggelamkan perahu, tetapi sekarang berbeda, tubuh Dewa Bumi sejati ada tepat di depan mereka. Leluhur tua berambut merah itu hampir kehilangan ketenangannya saat mengatakan itu. Tekanan dari Dewa Bumi sejati benar-benar terlalu besar. Begitu dia selesai bicara, dia seolah sadar kalau dia sudah mengatakan sesuatu yang salah, lalu dia pun langsung menutup mulutnya, seperti orang-orang lainnya, dan tetap diam. Di langit di atas jurang, di hadapan Dewa Bumi sejati, terjadi keheningan sejenak, hanya badai ki spiritual yang masih membentuk angin kencang, bagaikan tangan kecil yang menggaruk hati orang-orang. Rekan-rekan kultifator saya. Setelah sekian lama, seolah tak tahan lagi dengan suasana hening, Yongye memandang kesekeliling orang-orang dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Buatlah sebuah rencana. Mengapa kita butuh rencana? Mari kita lakukan apa yang telah kita sepakati. Suara iblis semoku agak suram, dan matanya yang suram melirik Zhang Fan, sengaja atau tidak sengaja. 986. Aturan, bukankah kita sepakat tentang itu? Zhang Fan mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin sudah punya beberapa ide sebelum mereka pergi mencarinya, tetapi mereka tidak mengungkapkannya sama sekali. Kamu harus dihukum karena niat jahatmu. Zhang Fan tiba-tiba menoleh ke belakang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tidak menyerah pada tatapan mata suram iblis semoku. Saat mata mereka saling beradu, seolah-olah percikan api akan berterbangan. Suasana ketegangan yang pekat menyebar dengan tenang. Setelah beberapa saat, iblis semoku sedikit memiringkan kepalanya, menghindari kontak mata, dan tidak lagi menatapnya. Dia mungkin tidak takut, tetapi dia pasti tidak akan menonjol dan bersaing dengan Zhang Fan, sehingga orang lain dapat mengambil manfaat darinya. Dia tidak begitu hebat untuk melakukan itu. Kekuatan Zhang Fan terungkap saat ia mencairkan bola es. Ia tidak mudah dihadapi, kecuali jika diperlukan, tidak ada yang mau bertarung dengannya. Pada saat ini, orang bisa melihat manfaat dari ledakan kekuatan besar Zhang Fan yang tak tergoyahkan. Jika dia menahan diri saat itu dan mendidih di atas api kecil, Tousan Ai Dimen tidak akan bisa menghindari tatapannya dan akan langsung menyerangnya. Bahkan jika dia mengetahui besarnya kekuatannya segera setelah dia mulai bertarung, akan terlambat untuk mengatakan apapun, dan itu hanya akan menjatuhkan yang lain. Setelah pertempuran besar, Zhang Fan mungkin bisa lolos tanpa cedera. Namun, tubuh Dewa Bumi sejati, dan hal-hal tersembunyi di dalamnya, rencana Penatua Dabai, tujuannya, semuanya berubah menjadi istana di atas pasir, dan pavilion di dalam air. Setelah memaksa mata Sengoku Demon untuk mundur, dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang tersisa satu per satu. Matanya yang penuh tekad menunjukkan niatnya. Kemudian, Zhang Fan menemukan sesuatu yang menarik. Yong Ye, Sing Lan, dan Reze mencibir, bingung, atau acuh-ta'acuh. Mereka benar-benar berbeda dari yang lain. Terutama Yong Ye, dia bahkan memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Dia menyilangkan lengannya seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Leluhur tua berambut merah, Pri Yun Hua, iblis Sengoku, dan Pri Ziyi tampaknya berasal dari kubu yang sama, tetapi mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, seolah-olah mereka adalah orang asing. Yang menarik perhatian Zhang Fan adalah pada saat itu, mata inda Pri Yun Hua menampakkan sedikit niat membunuh untuk pertama kalinya, namun niat itu segera diredam. Pri Ziyi, di sisi lain, menatapnya dengan penuh minat. Dia memiliki ekspresi jujur di wajahnya, dan bahkan ada sedikit kebaikan di matanya. Kusut dan rumit, rasanya seperti terjatuh ke dalam labirin. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menekan semua pikiran kacau di benaknya. Menurutnya, apapun yang terjadi, tujuannya tidak akan berubah. Jika ada rintangan, dia tidak akan takut untuk melawan. Itu sudah cukup. Adapun sisanya, seiring dengan perubahan situasi, mereka akan muncul satu persatu secara alami. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Apapun yang telah kalian sepakati, aku hanya akan mengatakan satu hal. Mata Zhang Fan berbinar, hitung aku. Dia tidak mengatakan omong kosong seperti persetujuan atau menepati janjinya. Dia langsung menunjukkan tekadnya yang teguh. Begitu dia mengatakan itu, pupil semua orang mengecil. Situasinya sangat tegang. Yong Ye, Sing Lan, dan Reze berkumpul bersama. Leluhur tua berambut merah, Kian Mu, dan yang lainnya sedikit lebih dekat. Hanya Zhang Fan yang sendirian. Dia menghadapi yang lain dengan mencibir, dan dia tidak takut. Setelah terdiam lama, iblis Sengoku mendengus. Hmm, Zhang Fan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Saya ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Sikapnya yang acu-ta'acu membuat iblis Sengoku itu bernapas dengan berat. Kamu tidak lemah, tapi jangan lupa bahwa kamu hanya satu orang. Apa yang harus kamu andalkan? Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu. Saat dia mengatakan itu, mata iblis Sengoku bergerak dan menyapu orang-orang di sekitarnya. Ancamannya jelas. Lalu apa? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya suci di matanya tampak memiliki substansi, menusuk langsung ke mata iblis Sengoku. Dia berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong. Aku akan mengatakannya di sini. Jika kamu tidak yakin, iblismu dapat bergerak. Kamu akan tahu apa yang harus kamu andalkan saat berada di dunia bawah. Anda. Monster bermata seribu itu jengkel. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali ada orang yang berani mengucapkan kata monster di depannya. Ini bukan masalah kecil. Jika hatinya tidak jernih, dia hampir tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bagaimana denganmu? Zhang Fan mendengus dan berkata, Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku ingin bertarung, berapa banyak dari kalian yang akan mati bersamaku? Saat dia mengatakan ini, matanya tertuju pada iblis Sengoku. Seolah-olah dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati bersamanya, dia akan menjadi salah satu dari mereka. Hal ini membuat iblis tua itu menelan kata-kata yang akan dia katakan, dan wajahnya memerah. Tidak seperti dia, orang-orang lainnya sedang memikirkan apa yang dimaksud Zhang Fan ketika dia mengatakan bahwa tidak seorang pun akan dapat menghentikannya jika dia ingin pergi. Rencana mereka selanjutnya tidak diragukan lagi adalah mengandalkan Dewa Sejati Bumi. Dengan seorang guru yang begitu kuat mengintai di sekitar, bagaimana mereka berani bertindak berani? Ini adalah kekuatan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, setidaknya 4 atau 5 dari 7 orang itu akan bergegas dan membunuh Zhang Fan secara langsung. Mengapa mereka harus memikirkannya dan mempertimbangkan untung ruginya? Lebih baik memotong simpul gordian. Semuanya, tidakkah kalian pikir terlalu dini bagi kalian untuk bertengkar mengenai hal ini? Tepat saat pedang terhunus, suara lembut disertai bunyi guntur tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Ziyi, apa maksudnya? Semua orang, termasuk Zhang Fan, menoleh ke arah suara itu dengan heran, kemudian semuanya menampakkan ekspresi ngeri. Di tangan Periziyi, cahaya merah yang sangat kuat meledak. Bahkan jika dia mengepalkan tangannya dengan erat, dia tidak bisa menghentikannya. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah nanti saja. Ziyi sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa di dahi Ziyi, ada keringat yang sangat bening. Dalam sekejap, keringat itu seperti hujan. Begitu terkena, keringat itu langsung menguap, seolah-olah kekuatan guntur di tubuhnya sedang gelisah. Dia memiliki tubuh petir, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikan kekuatan petir? Kemudian semua orang tahu bahwa masalahnya ada pada lampu merah di tangannya. Semua orang, kekuatan dewa abadi yang sempurna tidak terbatas. Siapa yang bisa mendekatinya? Apa gunanya bertarung sekarang? Kata-kata perizi menjadi semakin berat. Seolah-olah setiap kata yang diucapkannya melelahkan. Ketika menoleh ke belakang, Zhang Fan menyadari bahwa riak-riak samar di sekitar tubuh dewa sempurna itu tampaknya menyembunyikannya di ruang lain. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat mendekatinya, apalagi melakukan Meskipun Tetua Dabai telah memperingatkan Perizi bahwa benda di tangannya sangat penting, bahkan dia tidak tahu situasi spesifiknya. Bagaimanapun, tempat yang dituju Perizi, kekuatan gunturnya terlalu mengerikan. Konon, tempat itu adalah tempat di mana dewa sempurna Luyu melewati kesengsaraan surgawi. Kesadarannya sama sekali tidak bisa mendekatinya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi abu. Di bawah kekuatan guntur, tidak ada yang namanya keberuntungan. Hanya orang-orang seperti Perizi, yang memiliki pedang pembunuh perihukuman dewa, bisa memasukinya dengan aman dan mendapatkan manfaat darinya. Perizi, benda apa itu yang ada di tanganmu? Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia mengajukan pertanyaan yang ada dalam benak setiap orang. Kekuatan kesengsaraan surgawi. Perizi berkata, kemudian, dia melepaskan tangannya dan cahaya merah bersinar di seluruh bagian dalam gletser. Di inti cahaya merah itu, terdapat petir umu pekat, bagaikan jaring, yang menutupi cahaya merah menyelaukan di inti itu. Dari petir umu itu, Zhang Fan samar-samar bisa merasakan aura pedang pembunuh perihukuman dewa. Sebelum dia bisa memastikannya, perubahan tiba-tiba terjadi. Berderak. Serangkaian suara renyah terdengar. Seketika, petir umu pekat itu meleleh seolah-olah telah bertemu musuh alami mereka. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga Zhang Fan dan yang lainnya masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Wajah mereka berubah. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya telah muncul di depan mereka. Benangnya sangat tipis. Lebih tipis dari sutra dan bahkan lebih kecil dari sutra laba-laba. Warnanya merah menyala, seperti warna kehancuran. Apakah ini kekuatan kesengsaraan surgawi? Zhang Fan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi bukanlah hal biasa. Ketika seorang kultifator mencapai tahap pembentukan jiwa, roh primordialnya akan lengkap dan ia akan terbebas dari belenggu tubuh. Ketika ia naik menjadi abadi, yang terjadi adalah sebaliknya. Langit akan turun hujan, dan kisurgawi yang melimpa tubuh akan dibangun kembali. Hanya dengan menyerah dan memperoleh, seseorang dapat mencapai jalan surgawi. Tantangan yang paling kritis dan tersulit adalah kesengsaraan surgawi pada saat menjadi abadi. Penderitaan ini lebih sulit daripada penderitaan guntur yang tak terhitung jumlahnya, sehingga disebut penderitaan surgawi. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya mencapai jalan surgawi dalam satu langkah. Jika apa yang dikatakan perizi benar, maka benang merah ini, yang terlihat seperti akan tertiup angin sepoi-sepoi, adalah kekuatan kesengsaraan surgawi yang paling ditakuti oleh para kultifator. Guntur semacam ini, yang dapat menghancurkan para kultifator kuat di bawah puncak jalan surgawi, sangatlah mengerikan. Kekuatan kesengsaraan surgawi tidak peduli dengan mata orang-orang yang bersemangat dan ketakutan. Kekuatan itu melintas, seolah-olah tertarik oleh sesuatu, dan langsung menuju tubuh dewa bumi yang sempurna. Derai-derai. Terdengar suara renyah, dan riak-riak di sekitar tubuh dewa bumi sempurna langsung runtuh akibat pengaruh kekuatan kesengsaraan surgawi. Benang merah itu tidak berhenti. Ia langsung masuk ke ruang di antara kedua alis dewa bumi sempurna, berubah menjadi tanda guntur merah, dan perlahan menghilang. Saat kekuatan kesengsaraan surgawi mendekati tubuh, dewa bumi yang sempurna tampak hidup kembali. Senja yang tak dapat dijelaskan, yang disebabkan oleh tidur puluhan ribu tahun, menghilang, dan riak-riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Kemanapun riak-riak itu lewat, semua orang merasa dingin. Seolah-olah semuanya transparan, dan semuanya terlihat oleh orang lain. Seolah-olah mereka telanjang. Dari munculnya kekuatan kesengsaraan surgawi hingga kondisi tubuh bumi sempurna yang aneh, semuanya terjadi dalam sekejap, dan tidak ada waktu bagi orang-orang untuk bereaksi. Ketika segalanya telah beres, semua orang saling memandang, tak bisa berkata apa-apa. Meskipun raut wajah Zhang Fan sudah kembali normal, dia mendesah dalam hatinya. Dia teringat percakapannya dengan Pak Tua Dabai. Itulah pertanyaan yang diajukannya setelah Pak Tua Dabai menguraikan secara kasar perlindungan tubuh sang abadi bumi yang sempurna. Pak Tua Dabai, karena sang dewa bumi sempurna ingin terlahir kembali, mengapa ia menyiapkan begitu banyak rintangan untuk dirinya sendiri dan menambahkan lebih banyak variabel. Dia tidak punya pilihan lain. Apa yang dia waspadai? Apakah ada orang di dunia ini yang dapat melakukan sesuatu kepadanya? Tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepadanya, kecuali surga. Dia tidak bertarung dengan manusia, dia bertarung dengan surga. Keberuntungannya akan habis, vitalitasnya akan terputus, dan hidupnya akan hancur. Tidak mudah untuk mengubah rancangan surga. 987 Ini bukan pertarungan dengan manusia, ini pertarungan dengan surga. Pertarungan dengan surga. Melihat dewa bumi sempurna yang sedang tidur, Zhang Fan menghela napas panjang. Dibandingkan dengan orang mati ini, dia dan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Ratusan rencana, persekongkolan, tipu daya, dan pertikaian satu sama lain mungkin tidak ada bedanya dengan bermain game di mata pria ini. Memikirkan hal ini, Zhang Fan merasa bosan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi bersama mereka. Dia menunjuk ke langit dan berkata, Semuanya, tolong buat keputusan sekarang, atau kalau tidak. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia bukan satu-satunya yang menyadari ada yang tidak beres. Hampir pada saat yang sama, wajah semua orang menjadi gelap. Di puncak jurang, retakan terlihat di dinding bagian dalam gletser. Melihat melalui lapisan es, orang tidak dapat melihat retakan dalam yang menyebar seolah-olah mereka hidup. Pemicu kekuatan kesengsaraan surgawi, transformasi tubuh Dewa Bumi sempurna, dan segala sesuatu lainnya memengaruhi mereka. Gemuruh. Jauh di bawah kaki mereka, di dasar jurang, suara getaran itu semakin kuat. Seolah-olah Bumi sedang marah dan meraung. Tanpa sadar, semua orang mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa jika mereka terus menunda, mereka akan mendapat masalah besar. Mereka berada di dalam gletser, terisolasi dari dunia luar, jadi mereka tidak tahu kalau mereka sedang dalam masalah besar. Hahaha. Hebat. 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 Lelaki tua yang sangat berduka muncul di bawah tablet Istana Valet. Ia melompat setinggi tiga kaki ke udara dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan dan kegelisahan. Luyu, nak, tubuhmu sudah muncul. Apakah kamu bersemangat? Seolah menanggapi kata-katanya, seluruh tanah mulai bergetar disertai gemuruh keras. Ledakan. Banyak lingkaran udara muncul tanpa tanda sedikitpun di setiap bagian prefektur si sebelum tiba-tiba menyebar. Dimanapun mereka lewat, pohon-pohon besar hancur, sungai berhenti mengalir, dan gunung-gunung runtuh. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Dalam sekejap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh gelombang udara. Dalam sekejap mata, langit di atas keluarga Z ditutupi dengan darah. Tidak ada gunanya merasa gembira. Orang tua kesedihan besar mengabaikan gelombang udara yang merusak yang mengubah warna dunia dan melangkah maju. Wah. Suara yang teredam dan keras itu samar-samar membuat sembilan monumen suci keluarga Z bergetar pada saat yang sama. Kedengarannya bukan seperti langkah kaki yang dibuat oleh tubuh Mungil Dabai, tetapi lebih seperti langkah kaki raksasa kuno yang menginjak-injak bumi. Diiringi suara teredam ini, bumi bergetar hebat. Seolah-olah seseorang telah memukulnya langsung dengan palu, dan tiba-tiba bumi membeku sesaat. Aku tidak akan membiarkanmu keluar sampai waktunya tiba. Dalam sekejap, tetua Dabai muncul di atas prasasti suci keluarga Z di tengah dan duduk dengan berat. Dengan ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya, dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya untuk kebebasan, untuk peri, ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Sembilan sinar ungu membubung ke langit, satu sinar memimpin dan delapan sinar mendukung. Mereka membubung ke awan dan menekan tanah. Pada saat itu, semua makhluk hidup di prasasti suci keluarga Z, termasuk Zhang Fan dan yang lainnya di Gletser, terkejut. Raungan marah yang datang dari jiwa penuh dengan kengganan dan kebrutalan. Itu seperti banjir yang merusak bendungan, mencoba menerobos hati setiap orang dan membuat mereka tenggelam dalam emosi negatif selamanya. Semakin kuat kultifator, semakin besar efek gemuruh jiwa. Sebaliknya, orang biasa tidak bisa merasakannya sama sekali. Hmm. Kedelapan orang itu, tanpa kecuali, mendengus dan tubuh mereka tenggelam. Sangat kuat. Ini adalah kesadaran keluarga Z dan roh primordial Lu Yu. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Mengetahui adalah satu hal, tetapi menghadapi orang yang dulunya paling berkuasa di alam semesta adalah hal lain. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar, di bawah keterkejutan, mereka tidak menyadari bahwa kesadaran keluarga Z dan roh primordial Lu Yu bisa begitu brutal, seperti iblis dan binatang buas. Itu sama sekali tidak terlihat seperti perilaku seorang dewa sempurna. Semuanya, jangan gugup. Meskipun aku tidak tahu mengapa, jelas ada yang salah dengan roh primordial Lu Yu. Semua orang seharusnya tahu ini, kan? Orang yang berbicara adalah pengguna pedang dari pedang hukuman dewa, Perizi. Poni di dahinya basah oleh keringat dan menempel erat di dahinya, dia tidak merasa kecewa karena dia telah memperoleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, dia tampak bersemangat tinggi. Bahkan jika roh primordial Lu Yu merasakan kelahiran tubuhnya, dia tidak akan bisa keluar dalam waktu enam jam. Kita masih punya waktu. Semua orang mengangguk. Mereka semua mendukung. Mereka adalah keturunan keluarga Z atau pasukan dengan motif tersembunyi. Tentu saja, seseorang telah memberitahu mereka tentang hal ini. Jadi, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertengkar satu sama lain. Jika kamu menginginkan sesuatu, lakukanlah sekarang atau kalau tidak. Perkataan Perizie memiliki makna tersembunyi, tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Atau apalagi, itu tidak lebih dari sekadar kebangkitan Dewa Bumi yang sempurna. Jika memang begitu, itu akan seperti mimpi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Apa yang dikatakan Perizie masuk akal, tetapi kata-katanya mengandung makna yang dalam bahwa dia ada di pihaknya. Jika dia ingin melakukannya sekarang, dia harus menyetujui persyaratannya. Itu tidak lebih dari itu. Berpikir tentang apa yang dimaksudnya, Zhang Fan menatapnya dan menatap matanya. Ada senyum tersembunyi di wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Perhatian semua orang tertuju pada Dewa Bumi yang sempurna, jadi tidak ada yang menyadarinya. Baiklah. Kami berdelapan akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Apakah ada yang keberatan? Yong Ye berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Pendapat apa lagi yang bisa diajukan? Jika mereka terus menemui Jalan Buntu, semua usaha mereka akan sia-sia. Zhang Fan tidak keberatan, tetapi dia bertanya dengan suara yang dalam. Teman-teman, kalian belum mengatakan apa yang ingin kalian lakukan. Sederhana saja. Baik tubuh maupun harta benda kita, kita tidak dapat menyentuh sehelai pun rambut Dewa Bumi yang sempurna. Peri berjubah ungu tersenyum manis dan menjelaskan, satu-satunya cara adalah masuk. Masuk. Ekspresi aneh melintas di wajah Zhang Fan. Dia tidak menyangka mereka akan memiliki ide seperti itu. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk menyerang dari luar. Kalau tidak, Zhang Fan bisa saja menggunakan heaven and earth sleeve dan melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan orang lain padanya? Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Dewa Bumi sempurna, Lu Yu, begitu kuat hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ambil contoh tubuh fisiknya. Tubuhnya sangat kuat, sampai-sampai dapat mengganggu dunia nyata. Belum lagi melukai tubuh fisiknya, meskipun itu hanya tindakan, selain Grito Sunworts, tidak ada yang dapat menahan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Jika Zhang Fan berani menggunakan heaven and earth sleeve untuk menahannya, hanya akan ada satu hasil, heaven and earth sleeve akan hancur, ruang kian kun akan runtuh, dan kekuatan sihir akan hancur. Tidak ada kemungkinan lain. Kesenjangannya terlalu besar. Hanya ada satu cara untuk mengumpulkan dan mengambil tubuh ini, yaitu dengan mengendalikannya sepenuhnya dan mengumpulkan semua kekuatannya. Hanya dengan begitu hal itu dapat dilakukan. Jadi, ide mereka tidak terlalu aneh. Jika mereka tidak dapat menghancurkannya dari luar, mereka hanya dapat menghancurkannya dari dalam. Masalahnya, bagaimana cara masuknya? Seni proyeksi yang hebat. Perizi menatap peri bersayap dan berkata sambil tersenyum. Proyeksi kesadaran, perjalanan dalam biji sesawi. Zhang Fan akhirnya bergerak. Pertama, dia tidak menyangka mereka akan menggunakan metode ini. Kedua, dia tidak menyangka bahwa peri bersayap, Yun Hua, yang tadinya rendah hati, adalah pemimpin sebenarnya dari perjalanan ini. Tatapan perizi bukanlah jawaban yang tidak bisa lebih jelas. Peri Yun Hua terdiam, tetapi dia mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya. Ketika dia mengeluarkan sebuah piring kuningan kecil yang bertahtakan batu giyok, piring itu dibentangkan di telapak tangannya. Seni proyeksi hebat adalah metode rahasia tertinggi, tidak semua orang bisa menggunakannya. Itu adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh para master alam rahasia panjang umur. Itu adalah metode yang digunakan para master alam rahasia panjang umur untuk bepergian antara surga dan bumi. Itu bisa setinggi sembilan surga, serendah semangkuk air, itu bisa selebar sembilan surga, sekecil biji sesawi. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya sangat kuat di dunia fana, kultivasi mereka tidaklah cukup, jadi mereka secara alami tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan seni proyeksi agung. Namun, dengan bantuan senjata ajaib, masalahnya berbeda. Yang ada di tangan peri bersayap, Yun Hua, jelas merupakan senjata ajaib. Saudari Yun Hua, terserah padamu. Mustahil bagi orang lain untuk meminjam harta karun seperti piring rahasia kenaikan abadi dari maha guru Chang Feng. Peri Ziyi berkata, tampaknya tidak disengaja. Yang Mulia Chang Feng. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa monster tua ini akan terlibat pada akhirnya, dan bahkan berhubungan dengan alam awan. Untuk sesaat, dia merasa bahwa dunia ini tidak sebesar yang dia bayangkan. Huff. Yun Hua mendengus pelan, seolah-olah dia mengira Ziyi telah berbicara terlalu banyak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melemparkan piring rahasia kenaikan abadi ke udara, dan kemudian sayap di belakangnya mengepak, mengirimkan awan ki. Pada saat ini, kekuatan yang meletus dari sepasang sayap itu membuat semua orang mengerutkan kening. Jelas, mereka bisa merasakan tekanan yang berasal darinya. Peri bersayap ini, Yun Hua, tidak menunjukkan sedikitpun kekuatannya dari awal hingga akhir, kecuali menggunakan pedang di awan untuk menarik kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Bumi Sejati. Semua orang tidak tahu kekuatannya sama sekali. Musuh yang kuat. Cara semua orang memandangnya sedikit berbeda, penuh kewaspadaan. Meskipun kekuatan di balik leluhur tua berambut merah, iblis semoku, dan yang lainnya jelas memiliki semacam kesepakatan dengan alam awan tempat peri Yun Hua berada. Kalau tidak, piring rahasia kenaikan abadi tidak akan berada di tangannya, tetapi ketika menyangkut manfaat, mereka jauh lebih waspada daripada yang lain. Melihat ini, Zhang Fan merasa lega. Dia tidak takut mereka kuat, tetapi dia takut mereka bersatu. Jika demikian, akan sulit baginya untuk menang tidak peduli seberapa kuat dia. Semua orang menatapnya dengan mata yang tidak ramah, tetapi peri bersayap tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk dari jauh. Ledakan. Terjadilah ledakan cahaya cemerlang, dan pelat rahasia kenaikan abadi berubah dari padat menjadi ilusi, berubah menjadi susunan roh yang menyelubungi segalanya. Di pusatnya adalah Dewa Bumi Sejati yang duduk bersila dan tak bergerak. Pada saat yang sama, delapan titik cahaya berwarna giok seukuran futon menyala di spirit arai yang muncul di kehampaan. Ini dia. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa momen terpenting telah tiba. Jelas, menginjak delapan titik giok ini adalah proyeksi kesadaran dan pelat rahasia kenaikan abadi. 988 Delapan titik cahaya berwarna giok seukuran futon bagaikan bintang di papan catur, bersinar dengan cahaya lembut, membuat orang tanpa sadar mengabaikan susunan rumit dan misterius itu sendiri. Susunan yang dibentuk oleh cakram rahasia perjalanan roh ini adalah satu-satunya cara mereka untuk menghadapi tubuh fisik sang abadi bumi kali ini. Tanpa harta karun ini, hal itu akan seperti seekor rubah yang mencoba menggigit landak. Setelah titik-titik cahaya berwarna giok pada susunan cakram rahasia perjalanan roh menjadi stabil, peri bersayap, Yun Hua, tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya di tanah dengan ringan dan menempati salah satu posisi. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengetahui hal ini? Beberapa aliran cahaya berkelebat, dan tiba-tiba, satu orang menempati masing-masing dari delapan titik cahaya berwarna giok. Mereka semua sudah pada posisinya. Berdiri di titik cahaya berwarna giok, berbagai warna berkelebat di mata Zhang Fan, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia hanya menatap peri Yun Hua dengan tenang. Menurutnya, ini setara dengan teknik proyeksi hebat, harta karun ajaib yang memungkinkan para kultifator untuk melakukan perjalanan antara surga dan bumi dengan kesadaran mereka. Itu benar-benar misterius dan di luar imajinasinya. Kalau itu kebiasaan-biasanya, dia pasti sudah menekan teknik pemecah batasan lima elemen besar padanya dan menganalisanya dengan saksama. Sayangnya situasi saat ini tidak memungkinkan. Saat dia berdiri di titik cahaya berwarna giok, peri Yun Hua tidak peduli apakah mereka siap atau tidak. Dia membungkuk dan menekan telapak tangannya yang seputih salju pada pola susunan ilusi, seolah-olah memetik senar sitar. Ledakan Dalam sekejap, delapan pilar cahaya membubung ke langit, dan seluruh susunan tiba-tiba menyala. Jelas bahwa susunan itu telah diaktifkan. Pada saat ini, meskipun Zhang Fan berani, dia harus menahan diri. Bagaimanapun, itu adalah harta rahasia yang sama sekali tidak dia pahami. Jika teknik pemecah batasan lima elemen agung menghancurkan proyeksi itu, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Tepat saat dia menyesalinya, matanya tiba-tiba menjadi kabur. Penglihatan semua orang juga menjadi kabur pada saat yang sama. Susunan telah diaktifkan. Pada saat kesadarannya mulai kabur, Zhang Fan memaksakan diri untuk fokus dan melihat dengan sekuat tenaga. Dia melihat bahwa titik-titik cahaya berwarna giyok di bawah delapan orang itu adalah sumber dari total delapan pilar cahaya berwarna giyok yang bercampur dengan bintang sembilan warna yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba meledak dan terhubung dengan earth immortal. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semuanya tampak seperti mimpi, dan tepat ketika dia akan tertidur, hatinya tiba-tiba bergetar karena rasa bahaya yang besar muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat kelopak matanya dengan susah payah dan langsung bertabrakan dengan tatapan lain di udara. Kemudian, dunia berputar di sekelilingnya, seolah-olah dunia telah berubah. Kesadarannya terextraksi dari tubuh fisiknya. Di tengah gletser, di atas jurang tak berdasar, sembilan sosok duduk bersilah. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang terhubung dengan delapan orang lainnya melalui delapan sinar cahaya giyok adalah dewa bumi. Orang-orang lainnya adalah Zhang Fan dan yang lainnya. Pada saat ini, kedelapan orang itu tidak menunjukkan sedikitpun tanda permusuhan. Masing-masing dari mereka memejamkan mata dengan damai. Sosok mereka duduk bersilah di tanah, dan roh mereka semua ada di sana, seolah-olah mereka sedang tidur dengan damai. Di tubuh mereka masing-masing, ada pilar cahaya berwarna giyok yang mengjulang ke langit. Pilar itu seperti dinding pilar kokoh yang mengelilingi mereka berdelapan, mengisolasi mereka dari dunia luar. Delapan pilar cahaya berwarna giyok ini terhubung satu sama lain melalui susunan di bawahnya, dan samar-samar menghubungkan kedelapan pilar itu menjadi satu. Mendesah. Sepertinya aku tidak bisa memanfaatkannya. Sang Tao Isku menggaruk kepalanya dengan sedih di taman bodi dan tidak punya pilihan selain menyerah. Sejumlah besar kesadaran ilahi menyerbu kembali dan mengirimkan situasi dunia luar ke dalam pikirannya. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu dan kesadaran ilahiku tahu telah kembali ke keadaan puncaknya. Akan tetapi, hal itu tidak membantu situasi saat ini. Sebelumnya, ketika dia menyelidiki dengan kesadaran ilahinya, dia menemukan bahwa jika dia meninggalkan taman bodi sekarang dan muncul di dunia luar, dia akan langsung diusir oleh pilar cahaya berwarna giyok sebelum dia bisa melakukan apapun. Delapan pilar cahaya berwarna giyok menghubungkan mereka berdelapan dan earth immortal menjadi satu. Tidak ada yang bisa menghancurkan mereka semua sekaligus. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, mereka tidak akan bisa melukai satu pun dari mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam kondisi proyeksi benih sesawi perjalanan mental, sama sekali tidak ada kemungkinan terjadinya kecelakaan pada tubuh mereka berdelapan. Ini semua sesuai dengan harapan ku tahu, jadi dia tidak tertekan. Masalahnya adalah ketika dia menyelidiki dengan kesadaran ilahinya, dia merasakan beberapa aura kuat meledak dari masing-masing aura pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak bersembunyi, dia pasti akan ketahuan. Anak muda, sepertinya aku tidak bisa membantumu untuk saat ini. Semoga berhasil. Pendeta tahu ku memikirkannya, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan situasi di depannya, jadi dia harus menyerah. Untungnya, itu hanya pertarungan yang adil, dan dia masih memiliki kepercayaan pada Zhang Fan. Pada saat ini, Zhang Fan juga terbangun dari kekacauan. Sungai Perak itu lebarnya lebih dari seribu kaki dan tingginya seribu kaki, dan kedalamannya tak terduga. Di langit di atas sungai Perak, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan dari kaki hingga kepala, mereka membentuk sosok manusia. Sosok manusia ini adalah seorang pria telanjang, dan otot-ototnya terlihat jelas. Otot-ototnya tidak menonjol, tetapi ada kekuatan yang meledak-ledak yang tersembunyi dalam kelembutannya. Seiring berjalannya waktu, titik-titik cahaya itu terbang keluar dari sungai Perak seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dan terus masuk ke dalam sosok manusia, sampai Zang Fan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi di matanya nyata. Itu mengaduki spiritual di sekitarnya, yang sekental cairan, dan membuat suara berdesir, seperti suara pedang tajam yang menembus udara. Melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya, lalu dia berpikir sejenak. Jubah hitam, sepatu beralaskan awan, dan mahkota Kaisar Timur serta pakaian lainnya menutupi tubuhnya, seolah-olah semuanya sudah ada di sana sejak lama. Saat ini, Zang Fan dan tubuhnya tidak memiliki perbedaan. Bahkan dia sendiri mungkin tidak dapat membedakannya. Jika ada sesuatu yang berbeda, itu adalah harta karun ajaib. Kecuali satu atau dua hari ketika ia pertama kali melangkah ke alam kultifator, selalu ada tumpukan harta ajaib dalam hidupnya. Sekarang, ia tidak memiliki apa-apa dan bersih. Menghadapi situasi ini, Zang Fan tampak tidak merasakan apa-apa, dan dia tidak peduli. Dia hanya menyentuh dagunya dan berpikir. Sekarang tampaknya aku harus berada di pembuluh darah tanah abadi. Sungai perak yang mengalir di bawah kakinya adalah darah yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Ki spiritual dalam darah ini sangat kaya. Sebelumnya, ketika Zang Fan berada di bawah pengaruh teknik proyeksi, ia secara naluriah merekonstruksi tubuhnya sesuai dengan kesadarannya, dan itu hanya menghabiskan sedikit ki spiritual. Itu bahkan bukan setetes di lautan, yang menunjukkan betapa mengerikannya itu. Dasar sungai perak masih belum diketahui, tetapi bagian atasnya berbentuk kubah, dan kedua sisinya cekung, yang jelas merupakan dinding pembuluh darah. Dia bahkan tidak perlu menguji pembuluh darah emas pucat ini untuk mengetahui bahwa pembuluh darah itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkannya. Tekanan tak berbentuk terus-menerus terpancar dari pembuluh darah itu. Hanya dinding pembuluh darah ini saja lebih tidak bisa dihancurkan daripada milik gajah perang Fajra. Tanah abadi benar-benar layak disebut abadi. Aku tidak sebaik dia. Keterkejutan di wajah Zhang Fan berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan tenang, menghadap ke hatinya. Dia sangat bangga dengan kultifasinya, tetapi dibandingkan dengan tubuh dewa bumi sejati yang mengerikan, dia bahkan tidak sebagus setetes darah. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan dinding pembuluh darahnya. Seberapa mengerikan itu? Ketika mendengar tetua Dabe mengatakan bahwa makhluk abadi di daratan menciptakan metode yang hebat setelah ia naik ke keabadian, dan tubuh asli makhluk abadi di daratan melampaui tubuh makhluk abadi, Zhang Fan merasa kagum, tetapi ia tidak memiliki gambaran yang jelas. Sekarang setelah ia berada di dalamnya, ia benar-benar merasakan kengerian makhluk abadi di daratan. Ahli seperti itu benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Itu takdir, itu keberuntungan karma. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan segera menghilangkan pikiran-pikiran ini. Dia memiliki tiga kuali perunggu di tangannya, dan ada satu lagi di dalam tubuh dewa sejati Ludi. Dengan kuali perunggu ini, keberuntungannya tidak akan tertandingi, dan dia tidak akan seberuntung dewa sejati Ludi. Ketika dia tenang dan memikirkan situasi yang dihadapinya sekarang, kabut melintas di wajahnya. Sumber kabut ini adalah saat metode proyeksi besar diluncurkan, dan mata tajam yang ingin membuatnya menghilang. Di ujung penglihatannya terdapat sepasang mata yang indah, bagaikan bintang paling terang di langit, awan paling ilusif dalam mimpi, dan orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk terpesona olehnya. Peri Yun Hua. Kau tampaknya sangat membencinya. Mengapa demikian? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri dari saat dia melepaskan indera keilahiannya untuk merasakan dunia yang unik ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menarik kembali indera keilahiannya, yang luasnya tidak lebih dari seratus kaki, dan mulai berpikir tentang keuntungan dan kerugian dari lingkungan ini. Tempat ini tidak membatasi indera ketuhanan, tetapi melampaui semua batasan pada indera ketuhanan. Memang benar bahwa satu orang dapat mengalahkan sepuluh orang dengan kekuatan besar. Di tempat yang mengerikan ini, seluruh dunia dipenuhi dengan kis spiritual yang hampir cair. Setiap inci indera ilahi yang bergerak maju seperti berjalan di tengah arus deras. Penekanan kekuatan yang absolut membuat semua keterampilan menjadi ilusi. Sedikit depresi ini dengan cepat hilang oleh kejutan yang luar biasa. Ledakan Ketika Zhang Fan dengan santai menunjuk jarinya, itu seperti memindahkan ribuan kilogram dengan sedikit usaha. Kis spiritual yang tak berujung di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Ketika menghantam dinding pembuluh darah, itu sudah sepuluh kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Ini Matanya perlahan-lahan berbinar. Ini adalah tubuh dewa bumi sempurna, dan roh primordial orang ini telah masuk jauh ke dalam tanah dan menyatu dengan kesadaran keluarga si. Dengan kata lain, kis spiritual di tubuhnya tidak dimiliki oleh siapapun, dan tidak dapat dicetak atau dikendalikan. Dalam situasi ini, setiap serangan dapat dibungkus dengan kis spiritual yang kuat, dan itu seperti meminjam kekuatan dewa bumi yang sempurna. Mengetahui hal ini, depresi karena tidak mampu membawa hasana ajaib ke tempat ini pun hilang sama sekali. Orang-orang mungkin menganggapnya sebagai ahli kerajinan, atau orang gila dengan harta karun ajaib yang kuat. Namun, Zhang Fan tahu bahwa titik terkuatnya adalah kekuatan ilahinya, dan yang paling ia pedulikan adalah kekuatan ilahinya. Dengan kekuatan suci kuali perunggu sebagai dasarnya, jalan menuju kekuatan sucinya ditakdirkan untuk melampaui harta karun ajaib. Di tempat ini, kekuatan ilahi dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ini saja sudah cukup untuk meningkatkan keunggulannya dalam kekuatan ilahi hingga 100 kali lipat, dan sepenuhnya menutupi keterbatasan harta magis. Setelah memikirkan hal ini, langit di atas sungai perak dipenuhi dengan suara gemuruh yang keras. Dia menggunakan semua jenis kekuatan ilahi di tempat ini untuk mempraktikkan semua jenis kekuatan ilahi. Setelah dia mengetahuinya, dia melangkah maju dan menginjak permukaan sungai perak. Wus! Mengikuti arus, Zhang Fan berdiri di atas ombak, seperti perahu kecil, dan mengikuti arah sungai panjang di hilir. 989 Mengikuti arus sungai, sebuah perahu kecil menggulung layarnya. Saat berdiri di sungai perak, Zhang Fan merasa seolah-olah para kera sedang menangis di kedua sisi sungai dan perahu telah melewati ribuan gunung. Jika seseorang belum mengetahuinya, siapakah yang berani percaya bahwa sungai perak yang luas ini, yang hanya merupakan pembuluh darah kecil, benar-benar mampu menghasilkan perasaan yang luar biasa di tempat yang biasanya tidak dapat dikenali ini. Tidak ada yang dapat melampaui keajaiban kemampuan ilahi dan teknik magis. Ada alasan mengapa Zhang Fan memilih mengikuti arus dengan tergesa-gesa sebelum ia sempat terbiasa dan belum mempelajarinya dengan jelas. Karena dia berada di pembuluh darah Dewa Bumi Iblis, sungai itu secara alami terisi darah. Jika memang begitu, kedua ujung sungai itu adalah jantung atau anggota badan. Dua kemungkinan ini adalah yang paling mungkin. Di saluran air yang rumit ini, cara yang paling mungkin untuk mencapai tujuannya adalah mengikuti arah sungai. Menurut Tetua Dabai, kuali perunggu keempat dibawa oleh Dewa Bumi Iblis ke dalam hatinya. Jika memang demikian, ia harus pergi ke jantungnya. Selain itu, Dewa Bumi Iblis telah menggabungkan enam harta yang paling dibanggakannya ke dalam tubuhnya. Itulah sebabnya dia memiliki tubuh Dewa Bumi Iblis. Jika memang begitu, kenam harta karun itu bisa jadi ada di anggota badan, badan, dan kepala. Meski itu hanya tebakan, itu tidak jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, selama dia melanjutkan, apapun hasilnya, itu akan dapat diterima oleh Zhang Fan. Kecepatan sungai Perak itu tak terbayangkan. Menginjak ombak bagaikan mengendarai awan. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak yang sangat jauh. Di tempat ini, di mana kis spiritual sangat padat, bahkan terbang pun sangat sulit. Hanya dengan mengikuti arus, ia dapat mencapai kecepatan yang mengejutkan itu. Zhang Fan tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu, atau berapa jauh jarak yang telah ditempuhnya. Tepat ketika dia hampir lupa seberapa jauh dia telah menempuh perjalanan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang Perak itu membuatnya melayang satu meter ke udara. Dalam sekejap, aliran air yang tak berujung mengalir di bawah kakinya, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Ada seseorang di sini. Xiao Chen perlahan mendekat. Setelah berbelok, dua sosok saling berpapasan di udara dan memasuki garis pandangnya. Iblis Semoku. Patriark berambut merah. Kedua, kenalan, ini bersenang-senang bertarung di batas akal sehat Zhang Fan. Untungnya, mereka berada di tempat khusus ini. Kalau tidak, dengan kultifasi mereka, mustahil bagi Zhang Fan untuk bisa begitu dekat dengan mereka tanpa terdeteksi. Setelah mengamati dan mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat, mata Zhang Fan bersinar dengan sedikit ejekan, tetapi segera berubah menjadi dingin. Pada saat yang sama, pertempuran antara dua orang di kejauhan telah mencapai klimaksnya. Seekor ular iblis raksasa muncul dari udara tipis, mengambil alih lebih dari separuh ruang. Ular itu sudah menukik turun dengan tekanan gunung tai. Iblis Semoku, memadatkan ki ke dalam bentuk, menggunakan energi spiritual tak terbatas di sekelilingnya untuk memadat menjadi binatang iblis yang terwujud ini. Ki spiritual yang tak terbatas secara spontan terbakar dalam kehampaan, dan satu percikan api membakar padang rumput. Dalam sekejap, seluruh langit terbakar, dan semua api berkumpul di satu titik, berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala. Ia menerkam ke depan dan langsung bergumul dengan ular iblis itu. Ledakan, 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 ledakan. Di udara, di sungai Perak, dan di dinding pembuluh darah, tidak ada tempat yang bukan medan perang kedua monster kuat ini. Tubuh mereka yang besar menekan ke bawah dan mantra penghancur menghantam. Seolah-olah seluruh pembuluh darah terguncang dan sedikit bergetar. Semua ini terus berlanjut hingga sebuah kekuatan yang begitu besar sehingga mustahil bagi mereka berdua untuk mengendalikannya bertabrakan satu sama lain. Sebuah ledakan keras terdengar, dan mereka berdua terlempar ke belakang, masing-masing menabrak dinding pembuluh darah di belakang mereka. Kemudian, mereka meluncur turun dari dinding tanpa daya. Tubuh dan lengan mereka telah hancur sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lebih menderita lagi. Keduanya tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Kemarahan mereka tampaknya telah berubah menjadi kata-kata beracun, dan mereka memulai pertempuran lagi. Monster tua, bukankah kamu sangat baik? Beraninya kau mempermalukanku di luar. Sekarang kau tahu betapa hebatnya kakek berambut merahmu, kan? Patriark berambut merah menundukkan kepalanya, seperti ayam jantan yang kalah tetapi masih sombong, dan memarahi dengan marah. Bos api berambut merah, apa kelebihanmu dibandingkan aku? Saat aku pulih sebelum dirimu, aku akan merampok harta karunmu terlebih dahulu, lalu menelanmu hidup-hidup, lalu menarikmu keluar untuk menjadi satu denganku. Merasa terhormat. Iblis semoku bahkan tidak bisa berdiri, tetapi momentumnya tidak melemah sama sekali. Bahkan senyumnya yang menyeramkan dan dinginnya ular yang khas tidak berkurang sama sekali. Huff! Patriark berambut merah mendengus dengan nada menghina. Kau masih ingin merampok harta karunku. Saat aku pulih sebelum kau, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan memenjarakan jiwamu dan bermain dengan ular-ular kecil di kepalaku. Jangan khawatir, aku akan sangat baik padamu. Setiap hari, aku akan menemukan 800 ular betina untuk kau kawini dan melahirkan sekelompok besar ular kecil untuk dimainkan oleh murid-muridku. Meskipun leluhur tua berambut merah itu tampak vulgar, dia cukup pandai memprovokasi orang. Setan besar manapun yang telah berubah wujud menjadi manusia mungkin akan mengamuk setelah mendengar kutukannya. Bahkan Zhang Fan, yang tidak ada hubungannya dengan hal itu, diam-diam memuji Patriar karena begitu kejam. Sebaliknya, Iblis Sengoku tampaknya tidak mendengarnya. Ia mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan dengan enggan duduk bersila. Ia mulai mengalirkan kekuatan spiritualnya dan mengabaikan kutukan Patriar. Ah! Patriar berambut merah, yang sedang mengumpat, mengeluarkan teriakan aneh. Dia juga terbangun dan duduk bersila seperti Iblis Sengoku, berusaha keras untuk pulih. Situasi saat ini tampak seperti jika tidak ada orang luar yang terlibat, asal salah satu dari mereka pulih terlebih dahulu, mereka akan dapat menyiksa pihak lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan pada saat yang sama, mengambil harta karun di mulut mereka. Tempat itu sunyi untuk beberapa saat. Di kejauhan, mata Zhang Fan bersinar dingin, dan dia menundukkan kepalanya untuk berpikir. Dinding pembulu darah itu perlahan mengencang, dan ruang itu menyusut hingga kurang dari setengah ukuran aslinya. Kemungkinan besar, itu telah mencapai ujungnya, yang merupakan tempat di mana tanah abadi sempurna menyatu dengan harta karun. Apakah ini harta karun yang kamu sebutkan? Zhang Fan tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri, dua orang yang hampir lumpuh membawa harta yang sangat berharga, sungguh godaan yang besar. Bukankah kau memaksaku menjadi burung oriole? Saat dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya tenggelam, dan dia jatuh kembali ke dalam aliran sungai. Seperti daun layu yang hanyut dari tepi pantai, dia muncul di depan leluhur tua berambut merah dan monster tua bermata seribu dalam sekejap mata bersama dengan derasnya sungai. Siapa ini? Dua monster tua yang terluka parah itu langsung terbangun. Ketika mereka melihat sosok Zhang Fan dengan jelas, tubuh mereka miring, dan mereka tidak melompat, tetapi jatuh dengan lembut. Dong Hua Zhen Ren. Apa yang ingin kamu lakukan? Keduanya berseru seperti melihat hantu. Mereka berdua sedang dalam kondisi terlemah mereka, dan tidaklah aneh jika mereka bereaksi seperti itu saat tiba-tiba melihat musuh yang kuat. Ada apa denganmu? Mengapa kamu seperti ini? Zhang Fan mendecak lidahnya dan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, seolah-olah dia menutup mata terhadap kewaspadaan mereka. Dia memandang mereka dari atas ke bawah dengan santai. Di luar tempat mereka berdua bertarung, ada sebuah benda yang menonjol seperti pulau di tengah danau. Benda itu terletak di seberang sungai perak, dan aliran deras itu terbagi menjadi dua bagian di sini. Pulau di tengah sungai ini tampak seperti sebuah panggung, dengan garis-garis alami dan indah. Sekilas, pulau ini tak terlukiskan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, pulau ini memiliki keindahan alami dari struktur tubuh manusia, yang sungguh misterius. Di tengah-tengah platform ini, tampak cekungan berbentuk pedang, dan kosong. Pedang di awan. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Patriark dan Iblis Sengoku. Ya, itu pedang di awan. Sang Patriark dan Patriark tiba-tiba menjadi rileks, seolah-olah mereka telah menyerah, dan wajah mereka penuh dengan senyum pahit. Dong Hua Zhenren, pedang di awan ada bersama lelaki tua berambut merah. Kau bisa pergi sendiri. Iblis Sengoku memutar matanya dan tersenyum sinis. Monster tua, kau akan mati dengan mengerikan. Pedang di awan jelas ada bersamamu. Sang Patriark berambut merah tampak kasar, tetapi matanya berputar cepat, dan kelincahannya tidak kalah dari Iblis Sengoku. Zhang Fan tidak menghiraukan perkataan mereka. Dia hanya menatap mereka sambil tersenyum tipis, seolah-olah sedang menonton pertunjukan monyet. Bertatap muka dengannya, Patriark berambut merah itu menggigil seperti bola yang tertusuk. Seluruh tubuhnya melunak, dan dia berkata dengan lemah, Dong Hua Zhenren, kamu pasti sudah memperhatikannya sejak lama, kan? Jika kau ingin bertarung, lakukan saja. Aku mengaku kalah. Ingat untuk membunuh monster tua itu juga. Aku berutang budi padamu. Dasar bajingan tua, kau masih ingin menyeret orang lain bersamamu saat kau akan mati. Aku. Iblis Sengoku mengumpat dengan keras. Sepertinya jika dia tidak bisa bangun, dia akan segera menyerbu. Di tengah-tengah perkataannya, tiba-tiba dia diselah oleh suara tepuk tangan. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat Zhang Fan bertepuk tangan sambil tersenyum. Melihat Patriark menatapnya, Zhang Fan menganggup dengan penuh minat, seolah berkata, kamu terus menonton pertunjukan. Apa maksudmu, Dong Hua Zhenren? Kalau kau menginginkan harta karun itu, ambil saja. Kalau kau ingin membunuhku, lakukan saja. Apa yang kau tunggu? Apakah kau masih ingin mempermalukanku? Sang Patriark dengan rambut dan janggut merah semuanya berdiri, seperti singa yang marah mempertahankan martabatnya yang terakhir. Iblis Semoku juga berhenti dan menatapnya dengan dingin. Patriark, kau salah paham. Zhang Fan tetap tersenyum dan berkata, hanya ada satu hal yang tidak saya mengerti. Saya ingin meminta kalian berdua untuk menyelesaikannya. Katakan. Iblis Semoku berkata dengan suara yang sangat suram, seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang salah. Sangat sederhana. Zhang Fan masih tetap tenang dan acu-ta'acu, lalu berkata dengan acu-ta'acu, setan tua, kamu tampaknya sangat tidak cocok dengan orang tua aneh berambut merah itu. Lalu apa? Lalu aku merasa aneh. Ketika si tua berambut merah itu memancing racun aneh dari alam surgawi, mengapa reaksimu begitu besar? Senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah, tetapi senyum di matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Bukankah kamu ingin dia mati? Aku ingat saat itu, kamu berdiri di belakang, dan tidak ada yang akan mati karenamu. Kamu begitu cemas. Untuk apa ini? Di mata Zhang Fan yang penuh dengan sarkasme, Iblis Semoku dan Patriark berambut merah saling memandang, terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Iblis Semoku hendak mengatakan sesuatu, Zhang Fan bertepuk tangan lagi. Pertunjukannya sudah selesai, dan karakter utamanya akan muncul, kan? 990. Apa maksudmu, Dong Hua Zhenren? Saya tidak mengerti. Leluhur berambut merah itu berkata dengan canggung. Dari matanya yang terus berputar, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia masih berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Zhang Fan tersenyum tipis dan menjawab dengan serius, Menurutku, kalian berdua bukanlah musuh, tetapi lebih seperti teman lama. Apakah aku salah? Entah karena kemunculan racun aneh yang tiba-tiba di alam surgawi, hilangnya ketenangan Iblis Semoku, atau karena mereka berdua sengaja atau tidak sengaja bertarung satu sama lain sepanjang jalan, menurutnya, ada sesuatu yang salah. Kebencian di antara keduanya terlalu kaku dan dibuat-buat, lebih seperti akting. Dia tidak punya banyak bukti, tetapi spekulasi dalam hatinya sudah cukup membuatnya berhati-hati. Tidak peduli bagaimana leluhur berambut merah dan Iblis Semoku berpura-pura, di mata Zhang Fan, itu tidak ada bedanya dengan akting, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dong Hua Zhenren, kamu benar-benar salah paham. Setelah membunuh monster tua berambut merah dan mengambil harta karunnya, semuanya akan menjadi jelas. Iblis Semoku berjuang untuk bangkit dan melakukan upaya terakhir. Jadi, tidak ada seorang pun di belakangmu. Zhang Fan tersenyum dan dengan santai menunjuk ke belakangnya, tetapi dia tidak menoleh sama sekali. Tentu saja tidak ada seorang pun. Siapakah orangnya? Leluhur berambut merah itu juga berdiri dan berkata dengan suara kasar. Siapa? Tentu saja, itu adalah peri bersayap, Yun Hua. Saat nama Yun Hua terdengar di telinga mereka, wajah leluhur berambut merah dan Iblis Semoku menegang. Meskipun mereka kembali normal dalam sekejap, hal itu tetap tidak bisa lepas dari pandangan Zhang Fan. Kebetulan sekali, dua musuh kalian diteleportasi bersama, dan bahkan aku, orang luar, tidak jauh dari sana. Di sebelahku ada pedang di awan. Sarkasme di mata Zhang Fan tidak tersamarkan, dan itu membuat leluhur berambut merah dan Iblis Semoku merasakan sakit yang menusuk seperti pedang tajam. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Jika itu benar, mengapa peri terbuang itu tidak jatuh di kepalaku? Zhang Fan menunjuk ke arahnya dan mendengus jijik. Fakta bahwa kalian berdua menungguku di sini membuktikan bahwa kalian sudah tahu bahwa aku ada di dekat sini. Satu-satunya orang yang bisa memindahkan kita ke tempat yang sama adalah Iblis Wanita Yun Hua dan pedang di awan. Akan aneh jika orang di belakang kita bukan Yun Hua. Dua monster tua, apakah menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Senyum di wajah Zhang Fan tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi di mata pria berambut merah dan Iblis Semoku, mereka menganggapnya sangat ironis. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Meskipun dia tampak tenang dan kalem seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dia sebenarnya diam-diam merasa kagum. Zhang Fan tentu saja mengerti mengapa Iblis Wanita Yun Hua tidak segera memindahkan mereka bersama-sama. Dia ingin mendapatkan pedang di awan terlebih dahulu untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Dari sini, dapat diketahui bahwa Iblis Wanita itu lebih mengetahui tentang Dewa Bumi sejati ini daripada dirinya. Selain itu, Divine Travel Secret Plate diciptakan olehnya, jadi dia jelas tahu lebih banyak tentang situasi di sini. Jika mereka benar-benar bertarung, pemahaman ini akan berubah menjadi posisi yang menguntungkan. Dengan poin-poin ini, dengan kekuatan mereka bertiga, sudah cukup untuk membuatnya tetap di sini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagus, bagus, guru spiritual Dong Hua benar-benar hebat. Aku telah meremehkanmu. Leluhur tua berambut merah itu tidak lagi terlihat lemah. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata sambil mencibir, tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu melihatnya? Apakah kamu masih bisa menandingi kami? Monster tua bermata seribu, yang berdiri pada saat yang sama, juga mengubah ekspresi sedihnya. Zhang Fan tidak menghiraukan perkataannya. Sebaliknya, dia menatap mereka berdua dengan penuh minat. Semua yang barusan mungkin palsu, tetapi luka-luka pada mereka berdua nyata. Jika bukan itu masalahnya, ingin bersembunyi dari seorang master spiritual tahap jiwa baru lahir sama saja dengan omong kosong. Dalam menghadapi pertempuran besar, mereka tentu tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Rambut merah, aku sudah bilang pada peri untuk tidak melakukan trik seperti ini, tapi kau harus menghemat energimu. Sekarang lihat, apakah menyenangkan memainkan pertunjukan monyet untuk orang lain. Iblis Sengoku mengeluh sambil menatap Zhang Fan dengan mata dingin. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, sejumlah besar titik cahaya keluar dari sungai perak dan menyerbu. Siapa yang tahu kalau anak ini sangat licik dan licik? Biarkan saja dia. Pokoknya, dia akan segera mati. Leluhur tua berambut merah itu berteriak, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah utuh. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari jentikan jari. Bisa dibayangkan jika Zhang Fan baru saja menyerang, dia akan disambut oleh mereka berdua yang langsung bangkit dan melakukan serangan gabungan. Serangan diam-diam Yun Hua dari belakang akan langsung merenggut nyawanya. Baiklah, baiklah, begitulah adanya. Terima kasih atas saranmu. Seolah tidak merasakan niat membunuh yang dingin dalam kata-kata mereka, Zhang Fan bertepuk tangan dan tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak berpura-pura, tetapi dia sebenarnya sangat bahagia. Dari mereka berdua, Zhang Fan benar-benar melihat banyak hal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode proyeksi untuk melakukan perjalanan spiritual, dan dia tidak memahami metode rahasia itu sendiri. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak diragukan lagi dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, tindakan mereka berdua tidak diragukan lagi telah menyalakan lentera untuknya. Proyeksi kesadaran, kendali jarak jauh roh. Di dunia ini, tubuh fisik tidak lagi penting. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama kesadaran tidak hancur, ia dapat menyerap energi spiritual yang tak terbatas dan pulih seketika. Kalau dia tidak tahu hal ini, jika tiba-tiba terjadi saling melukai atau mendapat serangan yang membahayakan nyawa, dia pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu belum semuanya. Awalnya dia mengira bahwa meskipun proyeksi kesadaran itu terbunuh, kesadaran ini akan menghilang begitu saja, dan itu bukan masalah besar. Alasan mengapa dia begitu berhati-hati adalah karena dia ingin mendapatkan tripod perunggu itu. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Hanya dari rencana leluhur tua berambut merah dan yang lainnya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa jika proyeksi kesadaran ini dihancurkan, itu pasti akan menyebabkan kerusakan serius pada roh tubuh di dunia luar. Kalau tidak, mereka tidak perlu melakukan ini sama sekali. Di tengah tawa Zhang Fan, wajah leluhur tua berambut merah dan iblis Sengoku menjadi gelap seperti dasar panci. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan mereka, mereka secara alami memahami bahwa mereka telah mengungkapkan banyak informasi penting kepada pihak lain. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak perlu memikirkan dan banyak taktik untuk memanfaatkan pihak lain. Apa yang disebut dengan pergi mencari wall dan pulang dengan rambut dicukur? Melihat mereka berdua, orang bisa mengerti. Tepat pada saat ini, di depan leluhur tua berambut merah dan iblis Sengoku, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian berdua, tahukah kalian mengapa aku bercerita begitu banyak? Dalam sekejap, ekspresi leluhur tua berambut merah dan iblis Sengoku berubah drastis. Mereka tampak lebih buruk daripada saat Zhang Fan memperlihatkan pertunjukan monyet mereka. Mereka berseru, oh tidak. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba, Zhang Fan menunjuk ke belakangnya tanpa peringatan apapun. Itu sangat cepat dan tiba-tiba, hampir pada saat yang sama ketika dia berbicara, leluhur tua berambut merah dan iblis Sengoku masih tercekik. Angin dari jarinya mengaduki spiritual di sekitarnya dan menyalakan api yang berkobar. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke sudut yang tidak mencolok. Di sana, cahaya bersinar. Di bawah cahaya api yang menyilaukan, sosok manusia ramping dengan sepasang sayap terpantul. Ledakan. Seperti embusan angin yang tiba-tiba, kabut pagi menghilang. Sosok itu meledak saat api menyentuh tubuhnya, berubah menjadi awan dan kabut yang tersebar di seluruh langit. Api jari itu mengenai dinding pembuluh darah dengan sia-sia, dan seperti yang diduga, api itu pecah menjadi percikan-percikan. Sepuluh kaki jauhnya, awan dan kabut bertemu, dan sesosok tubuh mungil yang terbungkus dua sayap ramping yang indah muncul di depan ketiga orang itu. Sayapnya terbuka, dan peri Yunhua memperlihatkan wujud aslinya dengan wajah dingin. Mula-mula dia menatap dingin ke arah leluhur tua berambut merah dan iblis semoku, lalu menatap tajam ke arah Zhang Fan. Peri bersayap, Yunhua. Di telapak tangannya, ada pedang panjang dengan gagang giyok putih dan bilah yang mengembun menjadi kabut. Itu adalah pedang dewa awan. Sungguh teknik tembus pandang yang menakjubkan dan teknik melarikan diri yang hebat. Sepertinya alam awan masih memiliki banyak hal menarik. Aku akan ke sana lain waktu. Zhang Fan bergerak dan melepaskan diri dari kepungan kedua belah pihak. Dengan punggungnya menempel di dinding pembuluh darah, dia berkata dengan santai dan puas. Namun dalam hatinya, dia tidak begitu santai. Sebelumnya, dia banyak bicara omong kosong dan bertarung dengan leluhur tua berambut merah dan iblis semoku alih-alih membunuh mereka seketika atau melarikan diri. Itu semua demi iblis Yunhua. Menurut analisis Zhang Fan, iblis wanita ini pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan yang tepat untuk memberinya pukulan mematikan di saat kritis. Yang lebih buruk adalah dia tidak dapat menemukan jejak keberadaannya. Di depannya ada dua orang ahli veteran dengan pengalaman tidak kurang dari seribu tahun. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya mencari dengan sembarangan. Zhang Fan sangat menyadari bahwa selama dia mencoba menyelidiki, mereka berdua pasti akan menyerang. Begitu dia terlibat dalam pertempuran, punggungnya akan dianggap terbuka. Mustahil bagi Zhang Fan untuk tidak takut pada iblis wanita Yunhua dengan pedang dewa awan. Untungnya, dia sudah punya cukup waktu. Selain itu, iblis Yunhua tidak sabar dan menunjukkan beberapa jejak. Kombinasi kedua faktor ini memberinya keunggulan dengan melakukan langkah pertama. Iblis Yunhua telah menderita kerugian besar kali ini. Dia tidak hanya gagal dalam serangan diam-diamnya, tetapi dia juga diserang diam-diam. Dia telah mengungkap dua teknik tersembunyi secara berurutan. Tidak mengherankan bahwa ketika dia muncul, dia tidak melakukan apapun selain menatap dengan marah pada leluhur tua berambut merah dan iblis semoku. Setelah Zhang Fan berhasil lolos sementara dari kesulitannya, hatinya juga diam-diam dipenuhi rasa kagum. Teknik tembus pandang iblis Yunhua hampir sempurna. Terlebih lagi, di tempat yang memiliki indera ketuhanan terbatas ini, jika bukan karena leluhur tua berambut merah dan iblis semoku, mereka harus menderita dalam diam. Terlebih lagi, teknik mengubah tubuh menjadi kabut untuk melarikan diri jelas merupakan teknik penyelamatan nyawa yang khusus. Jika teknik rahasia ini digunakan di dunia luar, tentu saja akan menyebabkan kehilangan banyak ki dan darah. Ketika tubuh terkondensasi dan terurai, mustahil untuk tidak terluka. Bukan tidak mungkin untuk kehilangan kemampuan bertarung lagi. Akan tetapi, dalam tubuh seorang dewa bumi sempurna, semuanya benar-benar berbeda. Dalam kondisi proyeksi, tubuh mereka terbuat dari ki spiritual. Memadatkan dan menyebarkannya sama sekali bukan masalah. Teknik berbahaya yang awalnya digunakan sebagai jalan keluar terakhir ini tiba-tiba menjadi praktis. Saya bukan satu-satunya yang akan mendapat manfaatnya. Zhang Fan diam-diam waspada. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap ketiga orang yang perlahan mendekat. Zhang, penggemar. Kamu pantas mati. Suara iblis Yun Hua semakin lama semakin halus. Mendengarkannya seperti mendengarkan alunan musik halus, terasa tidak nyata. Pedang dewa awan menebas dari langit. Terima kasih telah menonton!